Isi penilaian rumah bela diri bulan cerah kami sangat sederhana. Hanya ada satu tugas, yaitu membentuk kelompok yang terdiri dari 30 orang dan menyerang instruktur Liu Meng dengan sekuat tenaga. Selama Anda dapat menahan serangan instruktur Liu Meng selama seperempat waktu dupa, kamu akan lulus. Mendengarkan penjelasan Haosi, Chu Hen menganggupkan kepalanya. Isi dari penilaian ini agak mirip dengan Mamot Martial House. Melihat instruktur Liu Meng, yang memegang pedang di tangannya, yang dikelilingi oleh 30 siswa muda, instruktur Liu Meng tetap tenang dan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Kultivasi instruktur Liu Meng ini tampaknya lebih tinggi dari tahap pembukaan elemen tingkat pertama. Chu Hen berseru. Memang, dia tidak berada pada tahap pembukaan elemen. Instruktur Liu Meng memiliki kekuatan tahap transformasi inti. Namun, dia saat ini menekan budidayanya ke tingkat pertama tahap pembukaan elemen. Haosi menjelaskan. Jadi begitu. Dibandingkan dengan penilaian Mamot Martial House, penilaian Bright Moon Martial House jauh lebih ketat. Meskipun mereka dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bertarung, tidak dapat dipungkiri bahwa binatang iblis itu secara tidak sengaja akan melukai para siswa. Di sisi lain, para ahli tahap transformasi inti menekan kekuatan mereka ke tingkat pertama tahap pembukaan elemen sehingga mereka dapat secara efektif mengendalikan kekuatan mereka dan menjamin keselamatan para siswa. Demikian pula, kesulitan penilaian Bright Moon Martial House juga relatif lebih tinggi. Bagaimanapun, kecerdasan manusia jauh melampaui kecerdasan binatang iblis besar. Bahkan jika kekuatan mereka ditekan, pengalaman bertempur mereka masih cukup untuk membuat banyak siswa muda dan tidak berpengalaman pusing. Ledakan. Bang. Suara berbagai jenis truyuan bertabrakan menyebabkan aliran udara di atas panggung menjadi sangat kacau. Bang. Liu Meng dengan keras menusu pedang di tangannya ke celah ubin batu di atas panggung dan berteriak keras dengan senyum lucu di wajahnya. Anak nakal, jika hanya ini yang kamu punya, maka tidak ada lagi yang bisa dimainkan. Ekspresi semua orang berubah. Liu Meng tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, namun pertahanannya tidak dapat ditembus. Tidak peduli dari sudut mana mereka menyerang, mereka tidak bisa mendekatinya. Siu. Tiba-tiba, suara tergesa-gesa bergema di atas panggung. Sosok muda yang gesit dan garang dengan cepat bergegas menuju Liu Meng. Pihak lain mengayunkan pedang panjang di tangannya dan beberapa aura pedang kental merobek udara dan menyerang lawannya. Eh, menarik, he he. Liu Meng sedikit terkejut dengan orang yang tiba-tiba menyerangnya. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan energi telapak tangan yang kuat. Bang. Beberapa pedang ki yang menyerang Liu Meng segera hancur dan berubah menjadi kumpulan gelombang ki yang kacau. Detik berikutnya, pemuda yang memegang pedang telah muncul di depan Liu Meng. Sekali lagi, dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menebas pedangnya. Bayangan pedang yang kuat langsung menghantam pedang di samping kaki Liu Meng. Tidak baik. Liu Meng tidak bisa tidak terkejut. Target lawannya bukanlah dia, tapi senjatanya. Ding. Dengan suara yang tajam, pedang di depan Liu Meng terlempar. Kakak senior He, bagus sekali. Orang-orang lain di atas panggung sangat terkejut. Segera, tanpa menunggu Liu Meng mengambil senjatanya, masa langsung menyerangnya dari segala arah. Perubahan mendadak ini bahkan membuat Liu Meng terkejut. Dia memandang pemuda yang memegang pedang di depannya dan berkata dengan sedikit kekaguman. Jadi kamu sudah berpura-pura lemah sejak awal. Aku tidak menyangka kalau aku benar-benar akan ditipu olehmu. Terima kasih atas pujianmu, instruktur Liu Meng. Senyuman bangga muncul di wajah pemuda itu. Dalam sekejap, aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meledak dari tubuhnya. Aura pedang yang tajam segera menyelimuti Liu Meng. Ledakan. Tahap pembukaan saluran peringkat sembilan. Saya tidak menyangka kakak senior He Chow benar-benar membuka sembilan pembuluh darah bela diri. Sial, kita semua telah ditipu olehnya. Kerumunan di bawah panggung menjadi gempar. Sejak awal, He Chow hanya menampilkan budidaya tahap pembukaan saluran peringkat ke-8. Di antara kerumunan, dia sudah menjadi seorang jenius yang luar biasa. Tanpa diduga, lawannya menyembunyikan kekuatan aslinya. Bahkan Liu Meng pun ceroboh, mengakibatkan senjatanya direnggut. Sial, He Chow ini benar-benar tahu bagaimana bertahan. Penonton terkejut sekaligus takjub. Orang seperti ini, dengan kekuatan dan kecerdasan, bisa disebut jenius sejati. Liu Meng, yang kehilangan senjatanya, jelas kekuatan serangannya berkurang. Selain serangan terus-menerus He Chow yang seperti air mengalir, Liu Meng tidak lagi setenang dan tenang seperti sebelumnya. Orang ini sangat pintar. Chu Hen melihat situasi di atas panggung dan mengangguk setuju. Di sampingnya, Rat menyeringai dan berkata, He Chow, anggota klan He Kota Kekaisaran. Ketika dia masih di, rumah bela diri pemuda, dia sudah memiliki ketenaran. Dia memang seorang jenius yang langka. Terlebih lagi, batas garis keturunan He Chow adalah badan pertarungan pedang spiritual. Tahun ini, banyak rumah bela diri tingkat tinggi yang berjuang untuk mendapatkannya. Tapi karena suatu alasan, dia tetap datang ke Bright Moon Martial House kita, hehe. Tahap pembukaan saluran peringkat sembilan, batas garis keturunan dari tubuh pertempuran pedang spiritual. Chu Hen mau tidak mau mengangguk diam-diam. Dia memang seorang jenius yang luar biasa. Tentu saja, sebelum datang ke Kota Kekaisaran, dia telah menyadari bahwa dibandingkan dengan Kota Kekaisaran, Kota Hujan Flaming adalah tempat yang sangat kecil. Bang! Di bawah tatapan hati-hati penonton, pertarungan di atas panggung menjadi semakin intens. Tidak peduli apapun, tingkat kultifasi Liu Meng yang sebenarnya berada pada tahap transformasi inti, jadi serangan He Chow tidak membuatnya panik. Setelah pertahanan singkat, Liu Meng secara bertahap menstabilkan posisinya. Semuanya, tunggu sebentar, kita akan menang dalam waktu setengah cangkir teh. Seorang siswa berteriak. Hehe, wajah Liu Meng menunjukkan senyuman, jahat, bajingan kecil, apa menurutmu aku begitu mudah untuk dihadapi? Waktu setengah cangkir teh sudah cukup bagiku untuk mengalahkan kalian semua. Setelah mengatakan itu, aura kuat keluar dari tubuh Liu Meng. Gumpalan esensi sejati emas keluar dari tubuhnya seperti selubung tipis. Semua orang segera merasakan tekanan tak berbentuk dari auranya. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Salah satu pemuda berkata, Instruktur Liu Meng, jangan malu-malu. Anda hanya bisa melawan kami dengan kekuatan peringkat pertama tahap pembukaan elemen. Hehe, Tentu saja aku tahu itu. Inilah kekuatan peringkat pertama tahap pembukaan elemen. Weng! Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tubuh Liu Meng bergerak. Dia mengangkat tinjunya dan meninju siswa terdekat. Yang terakhir tidak dapat menahan serangan itu dan langsung dikirim terbang. Tanpa memberikan waktu kepada penonton untuk berpikir, Liu Meng terus melancarkan serangan balik. Segera, dua siswa lainnya dikirim terbang dari panggung. Liu Meng mulai serius. Serangannya yang terus menerus sama sengitnya dengan namanya. Satu demi satu, para siswa muda itu terjatuh ke tanah tanpa mampu melawan. Saat ini, pandangan semua orang tertuju pada He Chow. Namun, ketika Liu Meng meledak, He Chow mundur beberapa meter. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Kakak senior He Chow, selamatkan kami. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Weng-weng! Tiba-tiba, energi gelisah keluar dari tubuh He Chow. Dengan dia sebagai pusatnya, aliran udara di sekitarnya menjadi kacau. Yang terjadi selanjutnya adalah pedang tajam di tangan He Chow. Itu mulai dikelilingi oleh lapisan cahaya kemasan yang menyilaukan. Cahaya yang menyilaukan itu seperti inti dari cahaya suci. Aura dingin yang menusuk terus menyebar. Zeng! Dengan suara logam yang jernih, mata He Chow bersinar dengan cahaya dingin. Tubuhnya bergerak dan dia terbang seperti anak panah meninggalkan busurnya. Pedang anggun! Aura pedang tajam bersiul saat aura He Chow meningkat pesat. Pedang berharga di tangannya menelan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ekspresi penonton berubah menjadi serius. Kekuatan pedang He Chow tidak kalah dengan peringkat pertama tahap pembukaan elemen. Murid Liu Meng sedikit menyusut. Di antara kedua alisnya, ada sedikit kejutan yang tidak dia ungkapkan. Hai! Dengan kilatan cahaya dingin, He Chow melintas melewati Liu Meng seperti hantu. Di bawah tatapan kaget penonton, sisi kiri kemeja Liu Meng terbelah. Aura tajam menyebar secara sembarangan. Ledakan! Dalam sekejap, seluruh alun-alun dipenuhi dengan sorak-sorai yang mendidih. Tepuk tangan meriah menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Haha, bagus sekali, kakak senior He Chow perkasa. Kakak senior He Chow sungguh luar biasa. Pantas saja kau adalah seorang jenius luar biasa yang memiliki tubuh pertarungan pedang spiritual. Selamat, kakak senior He Chow. Di tengah sorak-sorai penonton, He Chow dan kelompoknya memasang senyum santai di wajah mereka. Liu Meng juga tidak terus menyerang. Terima kasih, instruktur Liu Meng, karena bersikap lunak terhadap saya. He Chow menangkupkan tinjunya dengan senyum bangga di wajahnya. Liu Meng melambaikan tangannya. Aku tidak bersikap lunak padamu. Ini adalah kemampuanmu sendiri. Suaranya sedikit terhenti saat sedikit kekaguman muncul di matanya. Badan pertarungan pedang spiritual sungguh luar biasa. Selamat. He Chow tersenyum dan mengangguk. Di antara alisnya, ada sedikit rasa bangga. Di bawah alun-alun, Chu Hen melihat pemandangan ini dengan ekspresi bingung. Dia berkata kepada Hao Xi, yang berada di sampingnya, Saudara senior Hao Xi, bukankah waktu seperempat dupa belum habis? Apakah penilaian kelompok ini sudah berakhir? He hei, aku lupa memberitahumu tadi. Hao Xi mengusap hidungnya dan tersenyum. Ada aturan lain dalam penilaian. Selama ada yang bisa melukai instruktur Liu Meng, seluruh kelompok yang terdiri dari 30 orang akan lolos. Pedang He Chow memotong pakaian Liu Meng. Ini bisa dianggap serangan yang efektif. Ada aturan seperti itu. Chu Hen sangat terkejut. Itu benar. Meskipun instruktur Liu Meng menekan kekuatannya ke alam pembukaan elemen tingkat pertama, kenyataannya dia berada di alam transformasi inti. Dengan standar siswa baru, tidak mungkin mereka melukainya. Agar penilaiannya lebih terlihat, ada aturan khusus ini. Ngomong-ngomong, He Chow adalah murid baru pertama yang melukai Liu Meng. Terlihat bahwa Hao Xi cukup menyetujui He Chow. Chu Hen juga mengangguk. Memang benar, seseorang yang memiliki kemampuan untuk memotong pakaian Liu Meng tidak memiliki kualifikasi untuk tidak diterima di rumah bela diri Bright Moon. Adapun orang lain dalam kelompok itu, mereka juga lolos. Ini setara dengan manfaat tambahan. Kakak senior He Chow terlalu luar biasa. Kenapa aku tidak satu grup dengannya? Hanya tersisa kelompok terakhir. Di tengah seruan tersebut, para siswa dalam kelompok He Chow mundur dari panggung dengan gembira. Beberapa instruktur Bright Moon Martial House yang bertanggung jawab atas penilaian naik ke panggung satu demi satu. He hei, instruktur Liu Meng, apa kabar? Apakah Anda memerlukan seseorang untuk menggantikan Anda pada penilaian berikutnya? Seorang guru yang seumuran dengan Liu Meng menggoda. Liu Meng memelototinya dan berteriak dengan ketidakpuasan, Pergilah. Saya sangat baik. He hei. 22. Selanjutnya adalah penilaian kelompok terakhir. Kata instruktur Bright Moon Martial House yang bertanggung jawab atas penilaian tersebut. Perhatian semua orang segera berali dari He Chow. Hanya ada satu kelompok yang tersisa. Chu Hen mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian hari ini. Hao Zi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia kemudian menepuk bahu Chu Hen dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Bagaimanapun, ada banyak orang yang ingin mendaftar ke rumah bela diri bulan cerah. Chu Hen samar-samar tersenyum dan mengangguk. Bersama dengan instruktur yang bertanggung jawab atas penilaian, satu persatu, para siswa muda naik ke platform yang tinggi. Sebagian besar orang memasang ekspresi gugup di wajah mereka. Untuk bertahan seperempat waktu dupa di bawah tangan Liu Meng jelas bukan tugas yang mudah. Selain menguji kemampuan semua orang untuk bekerja sama, setidaknya harus ada seorang jenius seperti He Chow yang bisa memimpin tim. Hanya dengan begitu, peluang untuk lolos akan besar. Tidak lama kemudian, ada hampir 30 orang berkumpul di peron. Hah, instruktur yang bertanggung jawab atas penilaian tiba-tiba berteriak kaget. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sudah terjadi? Semua orang memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Instruktur mengerutkan alisnya dan berkata, Maaf, saya salah perhitungan. Kalian hanya 29, tidak cukup untuk membentuk kelompok. Sial, tidak mungkin. Apa-apaan ini, kami tidak bisa mengalahkan mereka sejak awal, dan sekarang kami kekurangan satu orang. Segala macam keluhan naik dan turun. Instruktur yang bertanggung jawab atas penilaian juga sedikit malu. Bagaimanapun, jumlah orang yang berpartisipasi dalam penilaian bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Seringkali, akan ada lebih sedikit orang atau lebih sedikit orang. Biasanya situasi seperti ini akan diantri untuk penilaian selanjutnya. Tapi hari ini, hanya ada satu orang yang kekurangan. Jika harus menunggu penilaian selanjutnya pasti akan membuat sebagian orang kesal. Lumayan, lumayan. Masih ada satu lagi di sini. Saat ini, Hauzi berlari ke platform tinggi dan berkata kepada instruktur, Instruktur Liwei, seorang siswa baru saja mendaftar. Oh. Mata semua orang berbinar. Hauzi buru-buru melambai ke arah Cuhan. Saudara muda Cuhan, cepat kemari. He he, kamu benar-benar beruntung. Tatapan mereka tertuju pada Cuhan secara bersamaan. Ketika mereka melihat wajah tampan yang asing ini, 29 orang di platform tinggi menggelengkan kepala secara serempak. Siapa ini? Siapa tahu? Saya tidak kenal dia. Dia mungkin datang dari suatu tempat kecil lagi. Di tengah gumaman orang banyak, Cuhan berjalan menaiki peron dengan langkah mantap. Instruktur Liwei melirik ke pihak lain, lalu mengambil kuas yang dicelupkan ke dalam tinta dari tangan anggota rumah bela diri Bright Moon di sampingnya. Nama, umur, di mana kamu tinggal? Cuhan, 16 tahun, dari Raining Flame City, jawab Hauzi. Saat mereka mendengar tiga kata, kota hujan berkobar, orang-orang di peron langsung menghela nafas. Satu demi satu, mereka memandang Cuhan dengan jijik dan jijik. Di antara sedikit tempat di sekitar ibu kota, Blazing Rain City bisa dikatakan sebagai kota terkecil. Itu tidak diketahui secara luas, dan jumlah jenius yang berasal dari Blazing Rain City sangat sedikit. Selain itu, ketajaman Cuhan tertahan, jadi dia sepertinya tidak menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, di mata orang banyak, menambahkan dia sendiri sepertinya tidak banyak gunanya. Instruktur Liwei merasa bahwa Cuhan datang pada waktu yang tepat. Dia menuliskan informasi dasar Cuhan pada formulir pendaftaran, lalu berkata kepada kelompok siswa terakhir, baiklah, kalian bertiga punya waktu 15 menit untuk mendiskusikan taktik. Tidak dibutuhkan. Saat Liwei selesai berbicara, sesosok tubuh muda keluar. Orang ini cukup tampan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pedang yang tajam. Aura pedang ini agak mirip dengan si jenius He Chow dari kelompok sebelumnya. Tidak perlu membuang waktu, pemuda itu melirik Cuhan dengan jijik, dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, kami sudah membahas taktik di bawah platform. Tapi sekarang kamu punya satu orang lagi, kata Liwei. Haha, pemuda itu tertawa dingin, dan rasa jijik di antara kedua alisnya semakin dalam, dia di sini hanya untuk mengarang angka, mengapa kamu begitu serius. Dia di sini hanya untuk menghitung angka. Menghina, meremehkan. Namun, sehubungan dengan sikap pemuda itu, tidak ada yang membela Cuhan. Sebaliknya, mereka memandang Cuhan dengan ejekan dan geli. Dia sian. Pada saat ini, He Chow, yang pernah bersinar di grup sebelumnya, tiba-tiba berdiri dan berkata kepada pemuda itu dengan nada menegur, bersikaplah lebih sopan di depan para mentor. He Chow terdiam, lalu berkata kepada Liwei, mentor Liwei, adik laki-lakiku telah dimanjakan oleh keluarganya sejak dia masih kecil. Dia tidak tahu apa yang penting ketika dia berbicara. Kuharap mentor bisa memaafkannya. Dia sian. Adik laki-laki. Beberapa orang yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi tiba-tiba menyadari bahwa pemuda sombong ini sebenarnya adalah adik laki-laki He Chow. Pantas saja tubuhnya memancarkan aura pedang yang tajam. Karena dia adalah adik laki-laki He Chow, kekuatannya pasti luar biasa. Banyak siswa di kelompok terakhir yang mau tidak mau merasakan harapan untuk menang. Tidak masalah. Mentor Liwei bukanlah orang yang picik. Dia tidak marah karena kekasaran He Sian. Kemudian, Liwei memandang Chu Hen dan berkata, apakah kamu perlu berdiskusi dengan semua orang? He Sian tidak kasar pada Liwei, dia hanya meremehkan Chu Hen. He Chow hanya meminta maaf kepada Liwei, tapi dia mengabaikan Chu Hen. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya mengatakan bahwa Chu Hen datang ke tempat dan waktu yang salah. Junior Chu Hen, kenapa kamu tidak menunggu penilaian selanjutnya? Hao Zi sedikit tidak puas dengan pengecualian orang banyak, jadi dia membela Chu Hen. Namun, dia tidak terlalu percaya diri. Chu Hen tersenyum. Tidak ada sedikitpun gejolak emosi di wajahnya. Tidak perlu, ayo lakukan apa yang senior itu katakan. Ayo mulai sekarang. Sesaat kemudian, seluruh penonton menjadi gempar. He Sian memiliki senyum senang dan acu-ta'acu di wajahnya, menyebabkan Hao Zi merasa sangat kesal. Tentu saja, Chu Hen tidak menyerah, dia juga tidak takut pada pihak lain. Dia hanya tidak suka menimbulkan masalah. Karena itu masalahnya, penilaian kelompok terakhir akan dimulai sekarang. Li Wei mengumumkan dengan keras. Tak lama kemudian, para guru yang bertanggung jawab atas penilaian dan orang-orang yang tidak terkait meninggalkan platform tinggi. Junior Chu Hen, lakukan yang terbaik. Hao Zi menepuk bahu Chu Hen dan berkata memberi semangat. Chu Hen tersenyum, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah mengatakan ini, Hao Zi pun turun dari panggung. Tidak lama kemudian, hanya ada 30 siswa muda dan penguji Liu Meng yang tersisa di platform tinggi di tengah alun-alun. He he, bocah nakal, pertarungan kelompok sebelumnya membuatku sangat tidak senang. Oleh karena itu, di babak ini, aku akan melampiaskan amarahku pada kalian semua. Liu Meng mengarahkan pedang di tangannya ke 30 orang di depannya. Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan mereka mengutuk dalam hati. Apa hubungan penilaian kelompok terakhir dengan kelompok ini? Mata Hesian menyipit, dan dia berkata dengan suara rendah, semuanya, jangan panik. Selama kamu membantuku menerobos pertahanannya, semua orang akan bisa melewatinya dengan lancar. Dimengerti, senior Hesian, jika Anda memiliki instruksi, beri tahu kami. Benar, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Hesian tersenyum ringan, lalu dia mengambil posisi menyerang, semuanya, besiaplah, saatnya bergerak. Suasana di alun-alun menjadi lebih tegang. Wajah Liu Meng penuh dengan senyuman lucu, seolah-olah dia adalah orang dewasa yang memandangi sekelompok anak-anak. Anak nakal, tunjukkan semua keahlianmu. Pergi. Ledakan. Begitu suara Hesian turun, para siswa muda di sekitarnya menyerang bersama-sama. Satu demi satu, mereka mengeluarkan senjatanya, dan mereka seperti sekelompok serigala yang menyerang mangsanya. Namun, mereka semua memahami bahwa, mangsa, ini jauh lebih kuat daripada mereka semua. Sangat mustahil untuk menang dalam pertarungan satu lawan satu, jadi mereka hanya bisa mengandalkan keunggulan angka untuk menyelesaikan penangkapan. Haha, menarik. Liu Meng tertawa, memperlihatkan mulutnya yang penuh gigi kasar. Kemudian, dia mengayunkan pedang lebar di tangannya, dan ujung pedangnya mengarah ke bawah, menghantam tanah dengan kuat. Berdengung. Saat ujung pedang mendarat di atas panggung, lingkaran udara putih tebal segera menyapu ke segala arah dengan Liu Meng sebagai pusatnya. Kekuatan angin yang ganas mengalir deras seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Semua orang terguncang sampai mundur. Siyu. Saat berikutnya, Hesian berubah menjadi bayangan hitam dan terbang keluar. Saat dia bergerak, pedang tajam sepanjang tiga kaki muncul di tangannya. Pedang itu seperti bayangan, bersinar seperti sinar cahaya. Kecepatan pedang Hesian begitu cepat hingga membuat semua orang tercengang. Pedang yang seperti angin langsung tiba di depan Liu Meng, dan ujung pedang diarahkan ke dadanya. Bagus sekali, kakak senior Hesian, seorang pemuda di sampingnya berseru dengan penuh semangat. Liu Meng tertawa mengejek, dan tanpa tergesa-gesa memegang pedang di depannya, jangan terlalu senang dulu. Bang! Pedang Hesian mengenai bagian tengah pedang lawannya, dan energi pedang bertabrakan dengan energi asal sejati. Kaki Liu Meng tidak bergerak setengah langkah pun. Kecepatanmu oke, tapi kekuatanmu tidak cukup. Liu Meng berkata sambil tersenyum tipis. Hah! Hesian mengerutkan kening, dan dengan cepat mengubah serangannya. Pedang panjangnya menusuk secara diagonal kerusuk kiri lawannya. Liu Meng mengelak ke samping, dan dengan mudah menghindari serangan itu. Dia mengayunkan pedang besarnya secara horizontal, dan memukul dada Hesian. Namun, Hesian bukanlah orang biasa, dan dengan gerakan mundur, dia menghindari serangan lawannya. Saat keduanya bertukar pukulan, mata penonton berbinar. Meskipun Hesian hanya berada di alam pembukaan saluran tingkat kedelapan, penguasaan teknik pedangnya tidak kalah dengan saudaranya, He Chow. Selain itu, angin pedang Hesian terutama berfokus pada kelincahan dan kecepatan. Dalam situasi seperti ini di mana ada begitu banyak orang, masih ada beberapa keuntungan. Kakak senior Hesian benar-benar tidak buruk. Grup ini memiliki peluang besar untuk menyelesaikan, pembunuhan terakhir, lainnya. Salah satunya adalah He Chow, dan yang lainnya adalah Hesian. Pusat perhatian hari ini semuanya diambil oleh dua orang jenius dari klan He. 23. Setelah sehari, Chu Han sekali lagi berdiri di platform tinggi untuk ujian masuk Bright Moon Martial House. Dibandingkan dengan metode pemeriksaan Mamot Martial House, metode pemeriksaan Bright Moon Martial House kurang lebih sama. Di platform tinggi di tengah alun-alun, suara True Essence yang bertabrakan terus-menerus bergema di platform. Kakak senior Hesian sungguh luar biasa. Grup ini mempunyai peluang untuk menyelesaikan, pembunuhan terakhir. Berdasarkan situasi saat ini, memang ada peluang besar. Kerumunan di sekitar alun-alun semuanya memuji penampilan Hesian. Bahkan Li Wei dan guru lain yang bertanggung jawab atas ujian diam-diam mengangguk setuju. Meskipun kepribadian pihak lain sedikit sombong, dapat dikatakan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Mengenakan biaya. Kalian menyerang dari sisi kiri, yang di sana menyerang dari sisi kanan. Dipahami. Karena Hesian adalah titik serangan utama, dia juga terus melancarkan serangannya. Serangan semua orang seperti gelombang pasang, satu demi satu, maju gelombang demi gelombang untuk membantu Hesian. Ding, ding. Pedang Hesian seperti angin, cepat dan gesit, terus-menerus menyerang Liu Meng. Cahaya pedang yang menyelaukan-menyelaukan mata semua orang, dan esensi sejati bertabrakan satu sama lain dalam gelombang. Pada awalnya, Chu Hen juga ikut serta dalam penyerangan terhadap Liu Meng. Namun, orang lain di sampingnya sepertinya tidak menganggap Chu Hen sebagai teman. Dalam situasi di mana dia tidak bisa dipercaya, Chu Hen tidak bisa menempati posisi yang efektif untuk menyerang, jadi dia pada dasarnya berkeliaran di area belakang. Menjelang akhir, Chu Hen berhenti menyerang, dan dengan senang hati memainkan peran sebagai penonton. Ai, Hao Zi, yang merupakan satu-satunya yang memperhatikan Chu Hen, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Adik Chu Hen, jangan hanya berdiri di sana. Jika Anda hanya berdiri di sana dan menonton, Anda tidak akan bisa lulus ujian. Hei, lupakan saja, saya tidak berpikir orang itu memiliki kemampuan apapun. Yang terbaik adalah jika dia dengan patuh tetap di sana. Tak jauh dari situ, seorang pemuda berkata sinis. Benar, dia tidak akan menjadi penghalang. Bagaimanapun, dia di sini hanya untuk mengarang angka. Dia hanya akan melakukan apa saja. Hampir tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menganggap serius Chu Hen. Hei Sian adalah satu-satunya kunci penilaian ini. Yang lain setidaknya bisa memberikan bantuan. Adapun Chu Hen, peran terbesarnya adalah membuat nomor 30. Ledakan. Bang. Konfrontasi di atas panggung semakin intens dan kacau. Meskipun semua orang melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Hei Sian untuk menyelesaikan serangan demi serangan, Liu Meng belum mengungkapkan kekurangannya. Di sisi lain, karena serangan yang terus-menerus, stamina semua orang agak tidak mampu mengimbanginya. Hei Hei, bocah nakal, menyenangkan. Liu Meng mengangkat tangannya dan mendorong Hei Sian kembali dengan pukulan telapak tangan. Aura yang pekat melonjak seperti arus bawah. Jika kamu sudah selesai bermain, sekarang giliranku. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Segera setelah itu, beberapa siswa yang bertugas menahan Liu Meng dari sisi kiri menyerang. Tombak panjang, pedang tajam. Segala jenis senjata tajam ditujukan ke Liu Meng. Hai. Liu Meng mengangkat alisnya dan mengayunkan pedang di tangannya secara horizontal. Peng-peng. Serangkaian suara berat saling tumpang tindih dan senjata di tangan beberapa siswa muda terlepas dari tangan mereka. Pada saat yang sama, gelombang kiputi yang kejam menyerbu keluar dan beberapa dari mereka segera jatuh ke tanah. Berengsek. Semua orang mengutup dalam hati mereka. Suasana di atas panggung semakin mencekam. Semuanya, tunggu sebentar, kita masih punya peluang besar. Hei Sian berteriak dengan suara yang dalam. Di sisi lain, beberapa orang mau tidak mau mengertakan gigi dan melepaskan semua Yuan sejati di tubuh mereka untuk menyerang Liu Meng bersama-sama. Terlalu lemah, terlalu lemah. Liu Meng mencibir sambil mengulurkan tangan kirinya. Tru Yuan yang terlihat jelas dengan cepat mengembun menjadi pusaran Ki padat di tengah telapak tangannya. Liu Meng menggerakkan pikirannya dan membuka kelima jarinya. Ledakan. Pusaran Ki segera meledak di udara. Gelombang kejut putih yang kejam mengalir keluar seperti arus bawah. Serangan gabungan dari beberapa siswa muda langsung hancur oleh gelombang kejut. Yuan sejati yang mereka keluarkan langsung hancur seperti tahu, dan mereka dengan paksa terlempar dari panggung. Pertunjukan kekuatan Liu Meng benar-benar tidak dapat dihentikan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang menjadi seputih kertas. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Liu Meng benar-benar telah menekan kekuatannya ke alam pembukaan elemen tingkat pertama. Itu terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Senior Hesian, cepat pikirkan cara, orang yang berbicara adalah seorang gadis dengan penampilan halus. Namun, saat dia selesai berbicara, Liu Meng bergegas ke depan Hesian. Hei, bocah nakal, kamulah yang paling tidak jujur. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum kita bicara. Liu Meng mengangkat pedang besarnya tinggi-tinggi dan menebasnya. Wajah Hesian sedikit berubah dan dia buru-buru mundur. Ledakan. Detik berikutnya, pedang di tangan Liu Meng mendarat dengan kuat di tanah tempat Hesian berdiri. Batuan dengan berbagai ukuran terlempar, dan retakan seperti jaring laba-laba meluas ke segala arah. Wajah semua orang berubah lagi dan lagi. Mereka terkejut berulang kali. Tampaknya Liu Meng memang serius. Serangan Liu Meng meleset dan dia sekali lagi mengejar Hesian. Hesian bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan Yuan sejatinya, dan dia terus menghindar. Banyak penonton yang memasang ekspresi serius di wajah mereka. Dalam sekejap mata, keuntungan yang telah mereka bangun dengan susah payah sebelumnya telah runtuh. Kekuatan tirani Liu Meng adalah salah satu alasannya, tetapi jelas juga bahwa kekuatan Hesian yang sebenarnya masih kurang dibandingkan dengan He Chao. Liu Meng, bocah ini. Li Wei dan guru lain yang bertanggung jawab atas penilaian menggelengkan kepala. Mereka secara alami tahu bahwa Liu Meng sedang berusaha mendapatkan kembali wajah yang hilang dalam penilaian sebelumnya. Tentu saja, dengan kekuatan Hesian, pasti tidak akan ada masalah baginya untuk memasuki rumah bela diri bulan cerah. Bahkan jika Hesian pada akhirnya terlempar dari panggung, itu tidak akan mempengaruhi nilai penilaiannya. Hesian secara alami menyadari hal ini, tetapi dia yang sombong dan sombong tidak akan pernah membiarkan dirinya terlempar dari panggung di depan begitu banyak orang. Bahkan jika lawannya adalah Liu Meng. Dengan demikian, panggung berangsur-angsur berubah menjadi adegan kucing mengejar tikus. Liu Meng memiliki niat, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan diberi nama keluarga Liu, sedangkan Hesian memiliki mentalitas, jika aku diusir dari panggung olehmu, aku tidak akan diberi nama keluarga He. Di bawah serangan tanpa henti Liu Meng, Hesian hanya memiliki kemampuan untuk bertahan. Orang-orang di sekitar ingin membantu, tetapi mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan dan kecepatan Liu Meng. Bang! Semburan energi yang dahsyat meletus. Hesian menerima serangan Liu Meng secara langsung, dan dalam menghadapi dampak yang kuat, Hesian langsung terpaksa mundur. He he, turun ke sana dan berbaring. Wajah Liu Meng menunjukkan senyuman aneh. Telapak tangan kirinya mengepal, dan gelombang Yuan sejati dengan cepat melingkari lengannya. Pada saat berikutnya, tangan kiri Liu Meng tampak seperti direndam dalam cahaya suci kemasan, menunjukkan kekuatan dinginnya yang menggigit. Berengsek! Hesian menjadi pucat karena ketakutan. Akan sangat buruk jika dia terkena tinju Liu Meng. Tanpa memberi Hesian waktu untuk bereaksi, tinju Liu Meng melonjak ke depan dengan momentum memecah angin. Tekanan dahsyat itu memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Penonton di bawah panggung mengerutkan kening satu demi satu. Di antara siswa baru yang hadir, He Chow mungkin satu-satunya yang bisa menahan tinju Liu Meng. Melihat tinju tirani hendak memukulnya, hati Hesian mengeras. Cahaya dingin muncul di matanya, dan dia tiba-tiba berlari menuju sosok muda tidak jauh dari kirinya. Dan sosok muda ini tak lain adalah Chu Han. Apa yang Hesian coba lakukan? Tanpa menunggu penonton bereaksi, Hesian justru berlari ke sisi Chu Han dengan kecepatan tercepat. Dia langsung meraih bahu Chu Han, dan kemudian dengan kuat mendorongnya ke arah Liu Meng. Dia ingin menggunakan orang itu sebagai tameng. Tidak bagus, anak itu akan dibunuh oleh instruktur Liu Meng dalam satu pukulan. Terdengar seruan keheranan dari para penonton. Kita harus tahu bahwa serangan Liu Meng kali ini secara khusus ditujukan pada Hesian, yang telah membuka delapan marsial meridian utama. Jika Chu Han tidak memiliki kekuatan Hesian, bahkan jika dia tidak mati, dia akan setengah mati. Tidak ada yang menyangka Hesian akan melakukan hal seperti ini. Harus diakui bahwa tindakan ini sungguh tercelah. Tidak baik. Semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan Liu Meng tidak punya waktu untuk menarik Yuan sejatinya. Di benak penonton, adegan tulang Chu Han dipatahkan oleh tinju Liu Meng sudah muncul. Ekspresi Li Wei dan penguji lainnya berubah. Di mata penonton, Chu Han seperti korban tak berdosa yang tanpa ampun didorong ke dalam jurang oleh Hesian. Dengeng dengungan. Angin dingin menusuk ke arahnya. Cahaya dingin melintas di mata Chu Han, tapi wajah tampannya tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Pada saat yang sama, kekuatan aneh muncul dari dalam tubuhnya. Ledakan. Sebuah ledakan besar dan menggelegar tiba-tiba meledak di atas panggung. Lingkaran kita bal menyebar. Dalam sekejap, murid-murid penonton tidak bisa menahan gemetar. Adegan yang dibayangkan penonton tidak muncul. Chu Han berdiri di atas panggung, tidak terluka. Tinjunya bertemu langsung dengan tinju Liu Meng. Seluruh lengan kanan Chu Han dikelilingi oleh cahaya aneh seperti api hitam. Api hitam dan cahaya kemasan bertabrakan, dan sepertinya tidak ada kerugiannya. Ini. 24. Berdengung. Gelombang arus udara yang kacau menyebar begitu saja di atas panggung. Saat ini, pemandangan di depan mereka langsung mengejutkan seluruh penonton. Chu Han benar-benar memblokir pukulan Liu Meng. Cahaya hitam yang muncul dari lengan Chu Han bertabrakan dengan cahaya kemasan yang menempel di tangan Liu Meng. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak seperti jaring laba-laba. F-Asteris cek, apa yang terjadi? Orang itu benar-benar memblokir serangan guru Liu Meng. Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir begitu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. He Chow, Hao Zi, Li Wei, dan yang lainnya tidak percaya. He Xian, yang telah menipu, Chu Han, bahkan lebih terkejut lagi. Dalam sekejap, sosok Chu Han menjadi misterius di mata orang banyak. Pemuda dari Flaming Rain City ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Merasakan kekuatan tersembunyi dari tinju Chu Han, alis Liu Meng mengendur dan senyum penghargaan muncul di wajahnya. Tidak buruk, saya tidak menyangka seorang jenius yang luar biasa akan disembunyikan di tengah kerumunan. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Chu Han tiba-tiba menarik kembali kekuatan tinjunya, berbalik, dan langsung melesat ke arah He Xian yang tidak jauh. Semua orang terkejut, Chu Han sebenarnya ingin mencari masalah dengan lawannya sekarang. Hah! He Xian mengerutkan kening dan mengayunkan pedang tajam di tangannya untuk menusuk Chu Han. Enyah! Menurut He Xian, pukulan Liu Meng barusan tidak membunuh Chu Han sudah sangat beruntung. Sekarang, orang ini ingin berurusan dengannya. Betapa bodohnya! Mata Chu Han menjadi semakin dingin. Wajahnya yang penuh tekad menunjukkan rasa kejam. Aduh! Chu Han langsung melintas di depan He Xian dan dengan mudah menghindari pedang panjang lawan dengan gerakan menghindar. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia meraih pergelangan tangan lawannya dan mengambil pedang berharga itu dari tangan He Xian dengan membalikkan tangannya. Apa? He Xian menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Chu Han memarahi dengan dingin, lalu dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah He Xian. Persetan, dasar sampah. Bang! Sebuah tamparan keras membuat He Xian terbang. Darah segar dan gigi patah berterbangan kemana-mana. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, He Xian, yang berada di tingkat kedelapan dari tahap pembukaan saluran, menggambar parabola di udara sebelum jatuh dari panggung. Dengan, ledakan, awan debu membubung ke udara. Diam, seluruh tempat sunyi. Perkembangan situasi agak sulit diterima. Ini adalah ujian. He Xian, yang tadinya begitu bersemangat dan sombong, ditampar begitu saja dari panggung. Tidak apa-apa jika orang ini adalah Liu Meng, tapi pastilah Chu Han, yang dipandang rendah oleh semua orang. Uhuk-uhuk. He Xian terbaring di tanah, terus-menerus batuk darah, dan bahkan tidak bisa berdiri. Semua orang diam-diam terkejut. Seberapa kejam tamparan dari Chu Han ini. Wajah He Xian berubah bentuk. Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya tidak bisa tidak mengalihkan pandangan mereka ke si jenius He Chao. Meskipun He Chao tampak relatif tenang, samar-samar orang bisa melihat kilau kemarahan di matanya. Adapun yang lain di atas panggung, mereka semua ketakutan konyol. Segera, perhatian Chu Han kembali ke Liu Meng. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia langsung melemparkan pedang panjang yang baru saja diambil dari tangan He Xian. Desir. Pedang tajam itu menembus udara seperti bintang jatuh di langit malam. He he, tepat pada waktunya. Coba aku lihat kemampuan seperti apa yang dimiliki bajingan kecil sepertimu. Liu Meng mengangkat alisnya, dan energi sejati yang kental disuntikan ke pedang itu. Berdengung. Dalam sekejap, pedang itu berkembang dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Liu Meng mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Dengan bunyi, ding, yang tajam, pedang panjang yang dilemparkan Chu Han secara paksa dipecah menjadi dua bagian. Kedua potong pedang itu menari-nari di udara. Kerumunan di sekitarnya terkejut, dan Liu Meng bahkan lebih serius dari sebelumnya. Namun, pada saat yang sama ketika pedangnya patah, Chu Han mengeksekusi langkah naga renang biduk, dan dengan energi sejatinya yang terkumpul di kedua tangannya, dia bergegas menuju lawannya seperti hantu. Dalam proses bergerak, mata hitam jernih Chu Han diam-diam berubah warna menjadi ungu samar. He he, menarik, Liu Meng menjadi semakin bersemangat, dan sekali lagi melancarkan serangan terhadap Chu Han. Itu sisi kiri. Pupil Chu Han sedikit menyusut, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Ledakan, pedang Liu Meng mendarat dengan keras di sisi kiri Chu Han, dan dampak brutalnya membuat lubang besar di panggung. Dia menghindarinya, terdengar seruan kaget dari kerumunan di bawah. Seolah-olah Chu Han mengetahui serangan Liu Meng sebelumnya, dan ketika pedang itu jatuh, dia langsung menghindarinya. Namun, pemandangan yang lebih mengejutkan masih terjadi. Detik berikutnya setelah Chu Han menghindari serangan Liu Meng, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan dengan cepat meraih separuh pedang yang patah yang menari di udara dan belum jatuh ke tanah. Chu Han menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk menjepit bagian kecil bilah pedang secara akurat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, suara, siu, terdengar dan bilah pedang itu dengan cepat menyerang Liu Meng dengan kekuatan memecah angin. Bayangan pedangnya sangat mempesona. Hati orang banyak tercekat, dan Liu Meng, yang lengah, tiba-tiba menyepitkan matanya seukuran jarum. Merasa, separuh pedang yang patah menebas bahu kanan Liu Meng, dan energi pedang yang tajam langsung membelah pakaian di bahunya. Suara garingnya seperti penusuk tajam yang menusuk gendang telinga penonton. Ledakan. Melihat pemandangan di depan mereka, semua penonton merasa seperti disambar petir. Semua orang tercengang, dan hati mereka melonjak seperti air pasang. Seluruh alun-alun tiba-tiba diantar ke dalam keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika hecau dari kelompok sebelumnya telah menyelesaikan, pukulan mematikan, itu tidak terlalu mengejutkan seperti ini. Surga. Apa latar belakang orang ini? Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan menggelengkan kepala. Cara mereka memandang Chu Hen telah berubah total. He Sian, yang sudah merangkak dari tanah, terkejut dan marah. Tinjunya terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara pecah, dan wajahnya yang bengkak dipenuhi amarah. Bagus, bagus, terlalu cantik, kakak muda Chu Hen. Sorakan dan tepuk tangan Hausi memecah kesunyian arena. Suasana beku pecah, dan seluruh arena menjadi kacau balau. Li Wei, Liu Meng, dan instruktur Bright Moon Martial House lainnya juga kembali sadar. Penilaian kelompok terakhir telah berakhir. Li Wei berteriak keras. Banyak siswa di atas panggung menghela nafas lega. Masing-masing dari mereka memandang Chu Hen dengan sedikit rasa kagum di mata mereka. Saudara muda Chu Hen, kamu terlalu luar biasa, haha. Hausi langsung melompat ke atas panggung, sepasang mata kecilnya penuh cahaya. Kamu benar-benar pandai menyembunyikan kekuatanmu. Kamu membuatku mengkhawatirkanmu sepanjang waktu. Chu Hen juga mengungkapkan senyuman santai, itu hanya kebetulan, keberuntungan lebih terlibat. Ini bukan karena keberuntunganmu bagus. Liu Meng berjalan di depan mereka berdua, menatap Chu Hen dengan tatapan penuh penghargaan, dan berkata, kamu sangat baik. Meskipun ia menderita, pukulan mematikan, Chu Hen, kepribadian Liu Meng masih sangat optimis, dan ia tidak merasa malu karenanya. Terima kasih banyak atas pujian instruktur Liu Meng. Dalam hal kekuatan sebenarnya, saya tidak cukup di depan instruktur. Hahaha. Liu Meng tertawa cerah, kamu benar-benar pandai berbicara, aku menyukainya, haha. Jelas sekali bahwa Liu Meng sangat menyetujui Chu Hen. Banyak penonton yang diam-diam merasa iri. Sebelum resmi menjadi murid rumah bela diri bulan terang, Chu Hen sudah menerima penghargaan Liu Meng. Di masa depan, rumah bela diri pasti akan fokus melatihnya. Adapun He Xian dan He Chao, pusat perhatian mereka telah lama dicuri. Terutama He Xian, tidak menjadi pusat perhatian adalah hal kedua, kuncinya adalah dia benar-benar kehilangan mukanya. Di depan begitu banyak orang, dia telah ditampar wajahnya oleh Chu Hen, wajahnya terlempar ke tanah. Ujian hari ini telah berakhir, Li Wei naik ke atas panggung dan dengan lantang mengumumkan, kami akan memutuskan apakah kamu dapat memasuki rumah bela diri bulan terang atau tidak berdasarkan penampilanmu dalam ujian tersebut. Besok pagi, kami akan mengumumkan daftar orang-orangnya yang sudah diterima di pintu masuk rumah. Kamu bisa kembali dan istirahat sekarang. Tak lama kemudian, di tengah diskusi yang riuh dan kacau, semua orang keluar satu demi satu. Ditemani Hao Xi, Chu Hen berjalan menuju ke arah gerbang. He he, Junior Chu Hen, kamu tadi terlalu keren. Senior Hao Xi, kamu sudah mengatakan ini berkali-kali. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. He he, begitukah? Hao Xi mengusap hidungnya dan tersenyum miring. Tepat pada saat itu, dua sosok tiba-tiba menghalangi jalan Chu Hen dan Lin Feng. Ketajaman yang tak dapat disembunyikan terpancar dari salah satu sosok itu. Mata dingin itu seperti dua sinar cahaya pedang, membuat orang merasa kagum. Dia Chau. Ekspresi Hao Xi sedikit berubah. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa kedua orang ini adalah dua bersaudara, He Chau dan He Sian. Setelah melukai seseorang, kamu ingin pergi begitu saja. He Chau menyilangkan tangan di depannya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman yang bukan senyuman. He Sian, yang berada di belakangnya, memiliki tatapan tajam di matanya. Namun, wajahnya yang bengkak terlihat lucu. Apa yang kamu inginkan? Sebelum Chu Hen dapat berbicara, Hao Xi berteriak dengan suara yang dalam. Huff, itu bukan urusanmu. Minggirlah. He Sian berteriak dengan keras. Chu Hen tersenyum acuh tak acuh. Tidak ada sedikitpun rasa takut di antara alisnya. Bolehkah aku bertanya kenapa kalian berdua menghalangi jalanku? Berhenti berpura-pura. He Sian mengomel. Saya tidak tahu bagaimana harus berpura-pura. Jika Anda ingin mengandalkan saya sebagai kompensasi, saya minta maaf, tetapi saya tidak memilikinya. Anda. He Sian mengertakkan gigi karena kebencian. He Chau tersenyum. Senyumannya menjadi lebih menyeramkan saat dia memandang Chu Hen dengan mengejek. Jangan terlalu sombong pada seseorang dari tempat kecil seperti Flame City. He He, aku tidak tahu bagaimana menjadi sombong. Aku hanya tahu jika ada yang menyinggung perasaanku, aku pasti akan membalas Budi. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Dengan itu, Chu Hen dan Hao Xi pergi. He Sian mengerutkan kening dan ingin menghentikan mereka. 25. Waktu malam. Kota Kekaisaran dipenuhi orang dan kereta. Kota itu terang-benderang, anggurnya hijau, musiknya merah, dan musiknya menari. Itu memancarkan pesona ibu kota suatu negara. Di sebuah restoran megah, pria dan wanita dengan pakaian mewah terlihat di mana-mana bersenang-senang dan minum sepuasnya. Kalian berdua, silakan lewat sini. Menginjak anak tangga lebar, mereka berjalan melewati lorong panjang dengan cahaya. Di bawah bimbingan seorang pemuda, Li Wei dan Liu Meng, dua instruktur rumah bela diri bulan cerah, dibawa ke kamar pribadi di lantai dua. Kalian berdua, silakan masuk. Pria itu dengan sopan menganggup dan dengan lembut membuka pintu. Hal pertama yang terlihat adalah meja yang penuh dengan makanan lesat, anggur, dan makanan lesat. Di dalam ruangan itu duduk seorang pria parubaya. Penampilan pria itu sangat biasa saja. Jika dia berbalik dan menghilang ke lautan manusia, orang akan segera melupakan seperti apa dia. Tapi pria berpenampilan biasa inilah yang mengeluarkan rasa bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Saya sudah menunggu lama sekali, instruktur Li Wei, instruktur Liu Meng, pria parubaya itu tersenyum tipis. Suaranya yang dalam bagaikan guntur yang menggelegar. Li Wei dan Liu Meng saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Siapa kamu? Bisnis apa yang Anda miliki dengan kami? Li Wei membuka mulutnya untuk bertanya dan mengikuti Liu Meng ke dalam kamar. Kalian berdua, silakan duduk. Tidak perlu berdiri di upacara. Pria parubaya itu berkata dengan ringan. Dia perlahan mengambil kendi anggur di sampingnya dan menuangkan anggur harum ke dalam dua cangkir di atas meja. Kebingungan di hati keduanya semakin bertambah. Liu Meng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku tidak punya waktu untuk menemanimu di sini. Hei hei, instruktur Liu Meng, jangan cemas. Pria parubaya itu tersenyum dan dengan lembut meletakkan kendi anggur. Dia dengan tenang memandang keduanya dan berkata, Saya mengundang kalian berdua ke sini karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Oh, Liu Meng sedikit terkejut. Sore ini, ada seseorang bernama, Chu Hen, yang berpartisipasi dalam ujian rumah bela diri bulan terang. Chu Hen. Keduanya semakin terkejut. Pihak lain sebenarnya menemukannya karena Chu Hen. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan bertele-tele, jawab Liu We. Pria parubaya itu masih memasang ekspresi tenang. Dia dengan tenang mengeluarkan dua kotak kayu dari belakangnya dan meletakkannya di atas meja. Saat kotak kayu dibuka, cahaya menyelaukan bersinar. Ada lebih dari sepuluh kristal berwarna-warni yang tembus cahaya di masing-masing dua kotak kayu. Dari warna batu kristal dan garis-garis yang mengalir di dalamnya, itu pasti batu kristal primordial bermutu tinggi. Apa maksudmu? Liu We bertanya dengan sedikit perubahan nada suaranya. Hei hei, ini pertama kalinya kita bertemu. Ini hadiah ucapan selamat untuk kalian berdua. Pria parubaya itu tersenyum penuh minat. Tidak ada hadiah yang tidak layak diterima. Kamu harus mengambil kembali barang-barangmu. Liu Meng berkata dengan dingin. Karena barangnya sudah diberikan, tidak ada yang namanya mengambilnya kembali. Suara pria parubaya itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, aku harap kalian berdua dapat membantuku dalam masalah yang aku sudah bertanya padamu. Apa yang kamu coba katakan? Besok, ketika Bright Moon Martial House merilis daftar-pendaftaran, aku tidak ingin melihat dua kata, Cu Hen. Apa? Li Wei dan Liu Meng terkejut. Inikah tujuan pihak lain? Dia sebenarnya tidak ingin Cu Hen memasuki rumah bela diri bulan terang. Mengapa? Liu Meng mau tidak mau bertanya. Saya tidak akan menjelaskan alasannya lebih lanjut. Saya yakin bagi kalian berdua, masalah kecil ini semudah mengangkat satu jari. Tidak, alis tebal Liu Meng menyatu, rumah bela diri bulan cerah kami melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. Karena Cu Hen telah lulus ujian, bagaimana kami bisa menolak? Ambil kembali barang-barangmu. Liu Meng tidak mau, tapi Li Wei, yang berada di sampingnya, memasang ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Pria parubaya itu tersenyum dan berdiri, aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang namanya mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan. Aku akan pergi dulu. Kalian berdua bisa minum di sini. Setelah dia selesai berbicara, pria parubaya itu segera meninggalkan ruangan. Udara sepertinya membeku. Batu kristal primordial bermutu tinggi di atas meja seperti permata di malam hari, bersinar terang. Batu kristal primordial bermutu tinggi ini jelas bukan kekayaan kecil bagi mereka berdua. Bahkan jika mereka berdua tidak makan atau minum di rumah bela diri bulan cerah, mereka masih membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk mendapatkan batu kristal primordial bermutu tinggi ini. Tapi sekarang, mereka hanya perlu membuat keputusan sederhana, dan itu akan bernilai 2 hingga 3 tahun kerja keras. Tetapi jika ini masalahnya, hati nurani mereka pasti akan merasa menyesal. Apakah kamu benar-benar akan menyetujui permintaan orang itu? Liu Meng menatap Li Wei. Li Wei ragu-ragu. Ini hanyalah semacam perjuangan. Setelah berpikir sejenak, mata Li Wei bersinar dengan tatapan tegas. Dia membuka mulutnya dan berkata, Liu Meng, kamu tahu bahwa batu kristal primordial bermutu tinggi ini dapat memberi kita banyak bantuan. Tetapi jika para petinggi mengetahuinya, tamatlah kita. Itu tidak akan terjadi. Li Wei dengan tegas menggelengkan kepalanya, itu hanya siswa baru dengan bakat yang lebih baik. Para petinggi tidak akan memperhatikan hal semacam ini. Bahkan jika dekan mengetahuinya, dia tidak akan mengusir kita dari bulan terang. Rumah Beladiri. Bagaimanapun, mereka berdua telah tinggal di Rumah Beladiri Bulan Terang selama tujuh hingga delapan tahun. Ini adalah sesuatu yang bisa dikonfirmasi. Ada banyak orang jenius di mana-mana. Rumah Beladiri Bulan Cerah Kita tidak pernah kekurangan siswa jenius yang luar biasa. Chu Hen hanyalah salah satu dari mereka. Para petinggi tidak akan peduli jika ada satu lebih atau kurang. Li Wei berkata perlahan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, pikirkan lagi. Orang yang mengincar anak itu bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Jantung Liu Meng melonjak, seolah dia telah memahami sesuatu. Sekarang dia memikirkannya, pasti ada orang yang lebih luar biasa di belakang pria paruh bayi itu. Orang yang sebenarnya mengincar Chu Hen adalah orang yang bersembunyi di balik layar. Saya mengerti. Liu Meng mengepalkan kedua tangannya, rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Li Wei juga menghela nafas dalam-dalam, hanya masalah waktu sebelum Chu Hen kehilangan nyawanya. Alasan mengapa pihak lain belum bergerak kemungkinan besar sedang memainkan permainan, kucing dan tikus. Bahkan jika Chu Hen memasuki rumah bela diri bulan terang di masa depan, aku takut suatu hari dia akan mati. Karena hasilnya sudah diputuskan, mengapa kita harus ikut campur dalam urusan orang lain. Harus dikatakan bahwa Li Wei adalah orang yang pintar. Tentu saja, ada banyak sekali orang pintar yang berkumpul di kota Kekaisaran Dinasti Bintang Suci. Setelah mendengarkan analisis pihak lain, Liu Meng menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Siapa sebenarnya yang disinggung anak itu? Liu Meng diam-diam menghela nafas, lalu segera menggelengkan kepalanya, lupakan, aku akan mendengarkan pendapatmu tentang masalah ini. Sayang sekali untuk sebuah bibit. Mata Li Wei menyipit, sentuhan ketidakpedulian muncul di wajahnya. Tapi penampilan Chu Hen hari ini jelas bagi semua orang. Alasan apa yang harus kita gunakan untuk menolaknya besok? Liu Meng bertanya. Mengapa kita perlu mencari alasan? Kita hanya perlu menghindari bertemu dengannya dan tidak menjawabnya. Bagaimanapun, masalah ini akan ditangani oleh kita berdua. Para petinggi tidak akan bertanya, dan orang-orang di bawah tidak akan peduli. Jika mereka ingin bicara, biarkan mereka bicara. Setelah beberapa hari, siapa yang akan peduli dengan masalah ini? Itu masuk akal. Liu Meng mengangguk, dan segera tidak merasa khawatir lagi. Selain merasa sedikit bersalah terhadap Chu Hen, tidak ada emosi lain. Setelah itu, ketika mereka berdua memasukkan batu kristal primal bermutu tinggi di depan mereka ke dalam kantong mereka, sedikit rasa bersalah yang mereka rasakan juga hilang sama sekali. Kenyataan seringkali begitu kejam. Di hadapan kekuasaan dan godaan, keadilan tampaknya tidak berarti apa-apa. Dan di dunia di mana manusia memakan manusia, kekuatan adalah satu-satunya kebenaran untuk menguji kekuatan seseorang. Larut malam. Cahaya bulan yang terang menyinari seperti embun beku keperakan. Halaman unik tampak tenang di bawah sinar bulan. Daerah ini adalah tempat tinggal para siswa rumah bela diri bulan terang. Siswa biasa tinggal di halaman bersama beberapa orang. Hanya para jenius terbaik di rumah bela diri yang dapat memiliki halaman pribadi mereka sendiri. Jelas sekali bahwa ini adalah halaman pribadi. Di sisi kiri halaman terdapat pavilion batu terbuka. Saat ini, seorang gadis muda sedang duduk di pavilion batu. Rambut panjangnya tergerai di bahunya, dan dia mengenakan gaun malam putih. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuhnya, membuat kulit seputih saljunya tampak seperti batu giyok yang indah. Dia memiliki wajah oval yang halus dengan fitur wajah yang halus. Dia sangat cantik, seperti peri di malam hari. Pada saat ini, gadis itu perlahan membuka mata indahnya, dan aura dingin muncul dengan tenang. Orang ini tidak lain adalah putri Bung Su Long San, adik perempuan Long King Yang, dan saudara perempuan kedua Cu Hen yang tidak ada hubungannya, Long Suan Suang. Sudah berhari-hari, dia seharusnya melapor ke Provinsi Teifung, mata indah Long Suan Suang mengembara, dan bibir merahnya bergerak sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa hari yang lalu, dia menerima surat dari ayahnya, Long San, yang mengatakan bahwa Cu Hen telah diterima di Provinsi Teifung, dan bahwa dia dan Long King Yang harus pergi ke stasiun relay untuk menerimanya. Namun, karena alasannya sendiri, Long Suan Suang tidak meninggalkan rumah selama beberapa hari. Saat Long Suan Suang ragu apakah akan mengunjungi Cu Hen keesokan harinya atau tidak, Topan yang tak terkendali tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, dengan Long Suan Suang sebagai pusatnya, seluruh pavilion batu ditutupi lapisan es tipis. Mendesah. Long Suan Suang menghela nafas pelan. Kekuatan tubuh pertempuran jiwa es sangat tidak terkendali, dan itu jauh lebih mendominasi daripada batas garis keturunan tubuh pertempuran biasa. Lupakan saja, aku akan pergi sebentar lagi. Dengan kakak di sisinya, seharusnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Segera, Long Suan Suang menutup matanya lagi dan memasuki kondisi kultivasi. Bintang-bintang di langit berangsur-angsur menghilang. Langit berangsur-angsur menjadi putih. Ketika sinar fajar pertama menyinari lapisan awan, Cu Hen membuka matanya di dalam ruangan, dan ada sedikit antisipasi di mata hitam jernihnya. 26. Rumah bela diri bulan cerah. Kerumunan ramai berkumpul di pintu masuk rumah. Kerumunan itu penuh sesak, dan segala macam suara terdengar naik dan turun. Di papan pengumuman di pintu masuk rumah ada selembar kertas merah berbentuk persegi panjang. Daftar nama di kertas itu adalah nama siswa baru yang telah lulus penilaian dan diterima di rumah bela diri bulan terang. Pada saat itu, wajah Cu Hen seperti es saat dia berdiri di depan papan pengumuman. Sepasang matanya yang menunjukkan niat dingin menjadi semakin dalam. Kerumunan di sekitarnya memandang Cu Hen dengan tatapan aneh. Masing-masing dari mereka saling berbisik dan berbisik satu sama lain. Hei hei, Junior Cu Hen, kenapa kamu datang sepagi ini? Sesosok muda tiba-tiba bergegas ke sisi Cu Hen. Itu adalah Hao Zi, yang dia temui kemarin. Cu Hen tidak berbicara, tetapi rasa dingin di wajahnya menjadi lebih intens. Tapi melihat ekspresi Cu Hen yang tidak benar, Hao Zi bertanya dengan bingung, ada apa, Junior? Anda sudah masuk sekolah kami, apakah Anda masih tidak senang? Lihat, apakah namaku ada di sana? Jawab Cu Hen dengan tenang. Namamu. Hao Zi semakin bingung. Dia segera melebarkan sepasang mata tikusnya dan melihat dari atas ke bawah di papan pengumuman, tetapi dia tidak dapat menemukan nama Cu Hen. Tidak ada apa-apa. Bagaimana bisa? Jika bahkan Cu Hen tidak bisa masuk sekolah bela diri bulan cerah, maka semua orang yang berpartisipasi dalam penilaian kemarin seharusnya sudah tersingkir. Hao Zi menggosok matanya, dan sekali lagi dengan hati-hati melihat dari atas ke bawah, tapi dia masih tidak dapat menemukan dua kata, Cu Hen. Dengan kata lain, Cu Hen benar-benar ditolak. F asterisk cek, apa yang terjadi? Tidak ada alasan. Pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Hao Zi mengangkat tangannya dan menepuk bahu Cu Hen. Junior Cu Hen, tunggu aku di sini. Saya akan pergi dan bertanya pada guru Li Wei. Mereka pasti melewatkannya. Jangan khawatir, tunggu di sini. Dengan itu, Hao Zi menerobos kerumunan dan berlari menuju gerbang sekolah. Namun, tidak banyak antisipasi di wajah Cu Hen. Pertama adalah Provinsi Teifung, lalu Rumah Beladiri Mamot, dan sekarang Sekolah Beladiri Bulan Terang. Jika ini kebetulan, bahkan anak berusia tiga tahun pun tidak akan mempercayainya. Pasti ada dalang yang tidak diketahui di balik semua ini. Cu Hen menghela nafas lega. Di bawah tatapan berbeda dari orang-orang di sekitarnya, dia berbalik dan berjalan pergi. Cu Hen tidak berniat menunggu Hao Zi keluar. Dia tahu bahwa Hao Zi tidak akan bisa mengungkapkan apapun. Yo, Junior Cu Hen, mau kemana? Gerbang sekolah ada di sana. Saat Cu Hen hendak pergi, suara penghinaan yang memekakan telinga terdengar. Detik berikutnya, dua sosok familiar segera menghalangi jalannya. Kalian berdua anjing yang menghalangi jalanku lagi. Cu Hen menatap He Chao dan He Sian dengan dingin. Jangan membuatnya terdengar terlalu buruk, He Chao memasang senyum mengejek di wajahnya. He he, awalnya aku ingin melakukan pertukaran yang baik denganmu di sekolah, tapi aku tidak berpikir bahwa kamu bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki rumah bela diri bulan terang. Kamu benar-benar mengecewakanku. Di sisi lain, He Sian bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri, menambahkan penghinaan terhadap cederanya berdasarkan situasi saat ini. Suasana hati Cu Hen sedang buruk. Sekarang dia terpancing oleh keduanya, wajah tampannya langsung menjadi gelap. Pergilah, jangan menggonggong di depanku. Apa katamu? Katakan lagi jika Anda punya nyali. Teriak He Sian. Ku bilang, kalian berdua anjing bodoh, pergilah dan menggonggong. Aku tidak punya tulang untuk membalasmu. Kata-katanya seperti jarum, berat dan memekakan telinga. Kerumunan di gerbang Akademi Bright Moon langsung tertarik dengan pemandangan itu. Mereka mengepung area itu, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Sebenarnya, semua orang menantikan pertarungan antara Cu Hen dan He Chao. Sebagai siswa baru yang membunuh Liu Meng kemarin, mereka ingin tahu siapa yang akan menang. Saya tahu senior He Chao akan menimbulkan masalah bagi Cu Hen hari ini. Aku juga menebaknya. Kemarin, wajah He Sian bengkak karena tamparan Cu Hen, dan dia bahkan kehilangan beberapa gigi. Akan aneh jika He Chao bisa berbaring seperti ini. Tapi sekali lagi, senior He Chao telah membuka sembilan Marsial Meridian. Dalam hal tingkat budidaya, dia harusnya lebih tinggi dari Cu Hen. Terlebih lagi, meski keduanya membunuh Liu Meng kemarin, senior He Chao jelas mengandalkan kekuatannya. Cu Hen kurang lebih beruntung di dalamnya. Membandingkan keduanya, senior He Chao pasti akan menang. Itu masuk akal. Penonton di pinggir arena berdiskusi dengan penuh semangat, seolah ingin melihat dunia dalam kekacauan. He Chao perlahan berjalan ke depan, dan sudut mulutnya melengkum dingin. He Chao, yang memiliki garis keturunan fisik pertempuran pedang spiritual, memancarkan aura tajam seperti pedang tajam. Ini hanyalah kekuatan tahap awal dari garis keturunan battle fisik, tapi dia sudah bisa menggunakannya dengan sangat terampil. He Chao saat ini sudah memiliki potensi untuk menjadi seorang ahli. Huff, sepertinya kamu masih belum memahami situasinya. He Chao tersenyum dingin dan berkata, kamu bukan murid rumah bela diri bulan cerah, dan kamu tidak berada di akademi saat ini. Jika kamu membuatku marah, aku akan membunuhmu. He Chao mengeluarkan suara yang sangat mengancam. Kerumunan di sekitarnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Cu Hen. Suaranya bahkan lebih dingin lagi, aku menyarankanmu untuk tidak memprovokasiku. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian berdua terlebih dahulu. Hai. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Arogansi. Arogansi mutlak. Perlu diketahui bahwa di antara orang-orang seumuran di ibu kota, hanya ada segelintir orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada He Chao. Dan Cu Hen ini, yang berasal dari kota api kecil, berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Itu sungguh mengejutkan. Berdengung. Tiba-tiba, niat membunuh yang dingin muncul dari tubuh He Chao, dan pedang tajam segera muncul di tangannya. Huff. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu hari ini. Mau mu. Cu Hen juga sangat marah. Dari kemarin hingga hari ini, dia telah dibully. Jika dia terus menanggungnya, dia akan menjadi seorang pengecut. Wuss. Tubuh He Chao bergerak, dan dia mengambil inisiatif menyerang. Rich Truki dengan cepat memanjat pedangnya, dan aliran udara menjadi gelisah. Makan pedangku. Pedang yang cepat dan ganas itu menusuk ke arah Cu Hen dengan cara menyerang. Menghadapi pedang sederhana dan kuat ini, Cu Hen tidak mengelak. Sebaliknya, dia menggunakan langkah naga pengembara biduk dan menghadapi lawannya dengan kelincahan seekor naga. Kamu mendekati kematian. Mata He Chao berkilat tajam. Pedang panjangnya bergetar, dan beberapa pedangki yang tajam mengikuti momentumnya. Hati Cu Hen mengeras, dan dia mengabaikan beberapa pedangki. Salah satu tangannya berubah menjadi telapak tangan, dan dia memukul dada lawannya dengan kecepatan kilat. Ini. Kerumunan di samping terkejut. Ini jelas merupakan metode menukar cedera dengan cedera. Bahkan He Chao tidak menyangka Cu Hen begitu kejam. Bang. Saat tubuh Cu Hen tergores oleh pedangki, telapak tangan kanannya juga tercetak kuat di dada He Chao. Di bawah serangan kekuatan tersembunyi yang seperti gelombang pasang, bola True Essence yang tersebar meledak di antara mereka berdua. Cu Hen dan He Chao terus mundur ke belakang. Bajingan, mari kita lihat bagaimana kamu mati hari ini. Tidak jauh dari situ, He Sean melihat bahwa He Chao tidak mendapatkan keuntungan apapun, dan menggunakan momentum alam pembuka saluran tingkat delapan untuk bergegas menuju Cu Hen. Senyuman menghina muncul di wajah Cu Hen. Saat jarak lawan kurang dari satu meter darinya, ia dengan gesit melesat ke sisi kanan lawan. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia mengangkat tangannya dan menamparkan sisi kanan wajah He Sean. Persetan! Pa! Suara tamparan yang tajam terdengar sangat keras, dan hati penonton bergetar. Adegan kemarin terulang kembali, di bawah tatapan sangat aneh yang tak terhitung jumlahnya, He Sean sekali lagi dikirim terbang. Dengan, ledakan, dia mendarat dengan keras di tanah, mengeluarkan setegup gigi dan darah yang patah. Dalam sekejap, semua orang di ruangan itu tidak bisa lagi tenang. Dalam dua hari berturut-turut, dia ditampar dua kali oleh orang yang sama. Ini bisa dianggap kehilangan seluruh wajahnya. Semua orang bahkan sedikit penasaran dengan berapa banyak gigi yang tersisa di mulut He Sean. Bocah nakal, kamu layak mati. He Cao tidak bisa menahan amarahnya. Cu Hen hanya, menamparkan, wajahnya. Kalian semua berhenti. Tanpa menunggu keduanya mulai bertarung lagi, teriakan marah datang dari arah gerbang utama rumah bela diri bulan cerah. Hati semua orang melonjak, dan pandangan mereka beralih ke arah itu. Mereka melihat seorang pria parubaya berjalan mendekat. Hao Zi, yang sebelumnya membantu Cu Hen menanyakan penyebab masalah tersebut, mengikuti di belakangnya. Semua orang mengetahui bahwa pria parubaya ini adalah salah satu guru yang bertanggung jawab atas ujian kemarin. Adik laki-laki Cu Hen, kamu baik-baik saja. Hao Zi buru-buru berjalan ke depan dan bertanya. Cu Hen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kamu benar-benar kurang ajar. Beraninya kamu bertarung di gerbang akademi. Pria parubaya itu menegur dengan ekspresi berat. He Cao menarik auranya, dan ekspresinya sedikit melembut, tetapi matanya masih dipenuhi rasa dingin. Guru Meng, itu adalah seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Saya hanya ingin membujuk dia untuk tidak terlalu sombong, tapi saya tidak berharap dia tidak mendengarkan dan bahkan menyerang. Huff, Cu Hen mencibir, kekuatanmu tidak banyak, tapi kemampuan omong kosongmu cukup bagus. Cukup, pria parubaya bernama Guru Meng mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, siapapun yang berani bertarung di sini, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Siswa yang diterima, bersiap untuk melapor ke akademi. Orang-orang yang tidak relevan lainnya, silakan pergi secepatnya. Apakah kamu mendengar itu? Orang yang tidak relevan, jangan menjadi penghalang di sini. He Cao berkata dengan arogan. Guru Meng, mengapa adik laki-laki Cu Hen tidak diterima? Anda harus memberi saya penjelasan. Tanya Hao Si. Saya tidak yakin. Mata Guru Meng berkilat kebingungan, dan dia segera berkata, jika Anda ingin menanyakan hal ini, carilah Guru Li Wei dan Guru Liu Meng. Saya hanya bertanggung jawab untuk melaporkan. Tetapi Guru Li Wei tidak ingin bertemu siapapun. Tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai hal itu. Meskipun kata-kata Guru Meng sederhana, dia tidak memberikan alasan apapun untuk menolak Cu Hen. Namun, dari ekspresinya yang acuh tak acuh, samar-samar seseorang dapat melihat makna tersembunyi dalam kata-katanya. Yaitu, apakah rumah bela diri bulan cerah menginginkannya atau tidak, itu hanya sebuah keputusan, dan tidak diperlukan alasan apapun. Cu Hen secara alami menyadari lapisan makna tersembunyi ini. Segera, seringai muncul di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Adik laki-laki Cu Hen, teriak Hausi cemas. Langkah kaki Cu Hen berhenti, dan dia berbalik ke samping dan berkata, Kakak senior Hausi, terima kasih atas bantuan Anda. Saya, Cu Hen, akan mengingat kebaikan Anda. Karena Akademi Bulan Cerah tidak menerimaku, maka aku tidak akan tinggal di sini. Lalu, Cu Hen pergi tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, He Chow menjatuhkan hukuman yang kejam tanpa ragu-ragu. Saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Anda akan menderita di masa depan. Kapanpun. Cu Hen dengan dingin membalas tanpa sedikitpun kesopanan. Punggung pemuda yang tegas itu menunjukkan semangat pantang menyerahnya. Di bawah tatapan berbeda dari penonton, Cu Hen perlahan-lahan pergi. 27. Setelah meninggalkan Akademi Bulan Cerah, Cu Hen berjalan menyusuri jalan dengan berat hati. Sosok pemuda angku dan penyendiri itu seakan tak cocok di tengah semaraknya suasana keramaian. Ini sudah ketiga kalinya. Provinsi Teifung, rumah bela diri Gajah Raksasa, Akademi Bulan Terang. Hanya dalam beberapa hari, dia menghadapi situasi yang sama. Siapapun akan kesulitan menerima masalah seperti ini, tetapi Cu Hen masih belum mengetahui alasan spesifik di baliknya. Siapa yang mencoba menyakitinya? Cu Hen semakin bingung. Keluarga Liu, atau keluarga kamu. Mustahil. Tangan Ye King dan Liu Xuan tidak mungkin mencapai kota kekaisaran. Setelah berpikir sejenak tetapi tidak berhasil, Cu Hen menghilangkan perasaan suram di hatinya dan menghela nafas ringan. Matanya yang cerah bersinar dengan cahaya yang tegas. Ada begitu banyak rumah bela diri tingkat tinggi di kota kekaisaran, aku tidak percaya aku tidak bisa memasuki satupun dari mereka. Ukulan berturut-turut tidak menghilangkan kepercayaan diri Cu Hen. Karena dia sudah datang ke kota kekaisaran, bagaimana dia bisa dengan mudah menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Jika salah satu rumah bela diri tidak menginginkannya, maka dia akan mencari rumah bela diri yang lain. Jika rumah bela diri lain tidak menginginkannya, maka dia akan mencari yang lain. Cu Hen tidak percaya bahwa tidak akan ada tempat baginya di kota kekaisaran yang begitu besar dengan lusinan rumah bela diri tingkat tinggi. Keyakinan yang tak tergoyahkan memenuhi hati Cu Hen. Segera, Cu Hen membeli peta distribusi semua rumah bela diri tingkat tinggi di kota kekaisaran dari toko acak di pinggir jalan. Ada dua dari lima rumah bela diri peringkat tinggi yang paling terkenal, Akademi Beladiri Kekaisaran dan Rumah Beladiri Badakroh. Di antara mereka, Akademi Beladiri Kekaisaran bisa dikatakan sebagai pemimpin dari lima rumah bela diri peringkat tinggi. Itu adalah yang terbesar, memiliki murid paling sedikit, namun memiliki jenius paling terkenal. Kalau begitu aku akan pergi ke Akademi Beladiri Kekaisaran untuk mencoba keberuntunganku. Cu Hen dengan ringan mengepalkan tangannya dan bergumam pelan. Satu jam kemudian, di pintu masuk Akademi Beladiri Kekaisaran. Masa rekrutmen Akademi Beladiri Kekaisaran kita berakhir dua hari yang lalu, dan tidak sembarang orang bisa masuk Akademi Beladiri Kekaisaran. Kamu bisa pergi sekarang. Di pintu masuk Akademi yang bermartabat, seorang penjaga berusia tiga puluhan menghentikan Cu Hen dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Emosi Cu Hen sedikit berfluktuasi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia segera pergi dan menuju ke sekolah tinggi berikutnya. Rumah Beladiri Lingki Halo, saya ingin mendaftar untuk ujian masuk Lingki Martial House. Daftar di sini. Anda bisa datang untuk penilaian putaran pertama setelah tengah hari. Terima kasih. Namun pada waktu yang ditentukan setelah tengah hari. Maaf, tapi saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa kuota rekrutmen Benyuan telah terisi. Sebaiknya Anda pergi ke tempat lain. Melihat tatapan dingin orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran, Cu Hen tidak mempertanyakan perubahan pikiran pihak lain yang tiba-tiba. Mengetahui bahwa itu adalah alasan, Cu Hen masih pergi dengan tenang. Akibatnya, Cu Hen telah ditolak oleh kelima Akademi. Karena itu, dia hanya bisa memilih rumah Beladiri biasa dengan reputasi rata-rata. Namun, menurut pendapat Cu Hen, bahkan rumah Beladiri yang paling biasa pun pasti memiliki karakteristik pengajarannya sendiri. Selain itu, bagi Cu Hen, yang memiliki tubuh murid iblis suci dan tubuh caotik, mustahil baginya untuk diabaikan. Bahkan di rumah Beladiri biasa, mustahil baginya untuk dikuburkan. Tentu saja, apapun yang dikatakan, dia tidak punya pilihan lain. Tak lama kemudian, Cu Hen mengikuti rute di peta dan menuju ke sekolah menengah berikutnya. Namun, perkembangan situasi sudah jauh melampaui imajinasi Cu Hen. Pada bulan berikutnya, keadaan dan pertemuan yang menimpa Cu Hen bisa dikatakan sama persis. Ternyata sangat mirip. Kamu sudah mendaftar, ikuti penilaiannya. Hasilmu lumayan, kamu bisa melapor besok pagi. Maaf, tapi kamu tidak diterima di sekolah kami. Fondasimu lumayan, tapi tidak sesuai dengan karakteristik pengajaran di rumah Beladiri kita. Saya sarankan kamu pergi ke sekolah lain. Kamu sudah membuka 8 pembuluh darah Beladiri. Fondasi Anda juga sangat kokoh. Sayangnya, rumah Beladiri kami penuh dengan siswa baru. Anda harus pergi ke tempat lain. Bakatmu tidak buruk, datanglah ke sekolah kami. Hem, seseorang sedang mencari saya. Tunggu sebentar. Oh, maafkan aku. Saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa sekolah kami untuk sementara berhenti merekrut siswa. Kembali dan tunggu. Saya akan memberitahu Anda untuk datang ke sekolah sesegera mungkin. Di gerbang rumah Beladiri biasa, tangan kiri Cu Hen memegang cetak biru lama yang telah dibalik. Kemudian, dia menggunakan sepotong kecil cet hitam untuk menggambar simbol, X pada koordinat rumah Beladiri peringkat tinggi. Sekilas, dia melihat sudah ada 20 hingga 30 salib di peta. Orang-orang datang dan pergi di gerbang sekolah. Semuanya memandang Cu Hen dengan tatapan aneh. Lihatlah orang itu. Ada apa dengan orang itu? Kamu masih belum tahu. Orang tersebut telah berpartisipasi dalam lebih dari 10 penilaian rumah Beladiri tingkat tinggi dan ditolak oleh lebih dari 20 sekolah. Ia benar-benar telah menciptakan keajaiban dalam sejarah penilaian siswa baru. Jadi dialah orang yang menyebabkan keributan di kota kekaisaran akhir-akhir ini. Saya mendengar bahwa bakatnya tidak buruk. Mengapa bahkan rumah Beladiri pun tidak menginginkannya? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Dia pasti telah menyinggung seseorang. Itu sungguh menyedihkan. Dalam beberapa hari, semua sekolah tinggi di kota kekaisaran akan menutup waktu penilaian mereka. Pada saat itu, dia tidak ada bedanya dengan anjing liar. Kerumunan di sekitarnya saling berbisik. Mereka menunjuk ke arah Cu Hen dan berdiskusi dengan penuh semangat. Cu Hen tidak tergerak oleh ini. Sepertinya dia sudah terbiasa. Seperti yang dikatakan orang banyak, dalam sebulan terakhir, Cu Hen telah ditolak oleh lebih dari 20 sekolah tinggi. Cu Hen dapat menyebutkan beberapa alasan penolakannya. Tidak hanya itu, berita tentang Cu Hen telah menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Restoran, kedai teh, jalanan, gang. Dia bisa merasakan tatapan aneh dari kerumunan. Tentu saja, bagi orang banyak, ini hanya lelucon. Tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli pada satu orang pun dari jutaan siswa baru. Di mata orang banyak, Cu Hen hanyalah satu dari jutaan siswa baru. Satu-satunya perbedaan adalah pengalaman Cu Hen sedikit lebih aneh, dan ia menjadi lelucon di waktu senggang orang banyak. Long King Yang telah pergi ke pegunungan Sky Lake, dan Long Suan Suang masih dalam pengasingan. Bagi Cu Hen, tidak ada orang yang bisa dia andalkan. Seolah seluruh dunia menentangnya. Meski begitu, Cu Hen tetap dengan tegas menyembunyikan kemarahan dan penindasan yang telah ia kumpulkan selama sebulan di lubuk hatinya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika hal ini terjadi pada orang lain, maka orang tersebut akan mengalami gangguan fisik dan mental. Mereka pasti sudah menyerah sejak lama. Tapi Cu Hen berbeda. Pasang surut yang terjadi beberapa bulan lalu membuat daya tahan Cu Hen jauh lebih kuat dibandingkan rekan-rekannya. Ada kemarahan, kebencian, dan tekanan. Tapi Cu Hen telah menanggung semuanya. Dia tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir. Melihat langit yang semakin gelap, Cu Hen menghela nafas frustrasi. Satu hari lagi telah berlalu, dan hanya ada dua atau tiga hari tersisa sebelum ujian masuk berbagai rumah bela diri di kota Kekaisaran berakhir. Ketika saatnya tiba, kemana saya harus pergi? Pada malam hari, bintang-bintang di langit malam tersembunyi di balik awan tebal. Bahkan bulan yang cerah sepertinya merasakan aura yang tidak biasa dan diselimuti oleh awan dan debu yang seperti penghalang iblis. Jalan utama kota Kekaisaran masih terang-benderang. Di restoran mewah, seorang pria muda dengan temperamen anggun memegang gelas anggur giyok di tangannya. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia menyaksikan tarian menggoda dari beberapa wanita menggoda di depannya. Terdapat pola, matahari terik, di bagian dada kemeja pria tersebut. Tepi polanya dilapisi dengan garis-garis lembut, anggun dan liar, seperti roda gigi yang sedang dibuka. Di belakang pemuda itu berdiri seorang pria parubaya berusia sekitar 30 tahun. Penampilan pria itu sangat biasa, dan ketika dia berbalik dan berjalan ke tengah kerumunan, seseorang akan segera melupakan penampilannya. Leihan, kenapa kamu tidak bertanya padaku kenapa aku melakukan ini? Pria muda itu tiba-tiba berkata, nadanya yang acuh tak acuh membawa sedikit keceriaan. Pria parubaya di belakangnya membungkus sedikit, dan menjawab dengan hormat, bawahan ini hanya peduli mendengarkan perintah tuan muda, dan tidak berani menanyakan detailnya. Haha. Pria muda itu meminum anggur di cangkirnya dalam sekali teguk, dan alisnya yang tampan sedikit terangkat saat dia berkata dengan penuh minat, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan kamu selalu menepati janjiku. Tapi menurutku kamu pasti sangat bingung. Bukankah dia hanyalah seekor semut yang bisa mati terjepit dengan jari? Mengapa Anda ingin bermain dengannya di telapak tangan Anda? Tidak hanya membuang-buang uang, tetapi juga membuang-buang waktu. Wei Han tidak berbicara, dan hanya mendengarkan dari samping. Tuan muda ini tidak melakukan ini secara tiba-tiba. Pria muda itu dengan ringan tersenyum dan melanjutkan. Saat kami berada di kota hujan berkobar, sampah itu, Liu Xiao, tidak mampu menghadapi orang itu, dan itu menyebabkan Ye Yu memiliki dendam di hatinya. Sejujurnya, wanita ini, Ye Yu, tidak mudah dijinakkan seperti wanita biasa. Wanita ini angkuh dan angkuh, dan tidak terlalu mendengarkan saya. Jika saya ingin memikat hatinya dan membuatnya patuh tunduk kepada saya, maka modal yang harus saya keluarkan sejak awal sangat diperlukan. Jadi Tuan muda berpikir untuk menargetkan Chu Han. Wei Han berkata dengan suara rendah. Chu Han merusak pesta ulang tahun Ye Yu, dan Ye Yu tentu saja menyimpannya dalam hati dan menyimpan dendam di hatinya. Sekarang, aku dengan mudah membuat Chu Han menderita segala macam penyiksaan di ibu kota kekaisaran, dan menderita segala macam pukulan. Aku telah menimbulkan penghinaan yang diderita Ye Yu pada Chu Han ribuan kali lipat. Akankah wanita ini pada akhirnya tunduk padaku? Atau kirimkan? Atau kirimkan? Wajah pemuda itu dipenuhi senyuman puas diri dan percaya diri setelah mengucapkan, kirim, tiga kali berturut-turut. Wei Han mengangguk setelah dia selesai mendengarkan penjelasan pemuda itu. Tuan muda memang bijaksana. 28. Larut malam. Kegelapan menyelimuti seluruh bagian ibu kota. Pada saat ini, bahkan kawasan pusat yang paling makmur pun berangsur-angsur kembali damai dan tenang. Di restoran dan penginapan biasa, Chu Han telah tinggal di sini selama hampir sebulan. Dari pemilik penginapan hingga pelayan yang menyajikan teh, semua orang tahu bahwa ada seorang pemuda yang telah ditolak oleh lebih dari 20 rumah bela diri berperingkat tinggi. Setelah berita tentang Chu Han menyebar di ibu kota, bahkan para pelayan yang melakukan pekerjaan serabutan di penginapan pun memiliki sedikit simpati di mata mereka. Namun, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chu Han adalah mengabaikan tatapan aneh semua orang setiap hari. Restoran sudah tutup untuk hari itu. Para tamu yang sedang makan semuanya sudah kembali, dan para tamu yang menginap sudah tertidur. Di saat tenang ini, Chu Han sedang duduk bersila di tempat tidur di kamarnya, dalam keadaan meditasi dan kultivasi. Bagi Chu Han, latihan adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan setiap hari. Tidak peduli betapa lelahnya dia di siang hari, tidak peduli seberapa terlambatnya dia kembali. Dia tidak pernah malas. Setelah apa yang terjadi padanya beberapa hari ini, Chu Han semakin yakin bahwa di dunia yang tidak adil ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan perlakuan yang adil hanyalah satu cara, dan itu adalah kekuatan. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah omong kosong. Dengeng dengungan. Kekuatan esensi sejati yang gelisah mengalir di tubuh Chu Han, memancarkan fluktuasi energi yang samar. Di lantai di samping tempat tidur di kamar, ada tumpukan batu kristal primordial. Untayan lingkaran cahaya emas menutupi tubuh Chu Han, memancarkan kilau kabur dalam kegelapan, dan dalam kekuatan esensi sejati ini, samar-samar terlihat dua warna cahaya berbeda lainnya, yaitu ungu yang melambangkan tubuh suci murid iblis dan hitam yang melambangkan tubuh suci murid iblis. Tubuh kacau. Dua kekuatan garis keturunan yang berbeda saling terkait satu sama lain dan bergabung dengan kekuatan esensi sejati. Dalam sebulan terakhir, kekuatan budidaya Chu Han dan kekuatan garis keturunan saling melengkapi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tubuh suci murid iblis dan tubuh caotik lebih kuat daripada saat dia berada di kota api. Berdengung. Tiba-tiba, Yuan sejati di tubuh Chu Han menjadi semakin kacau. Di saat yang sama, sensasi terbakar yang aneh muncul di matanya. Esensi sejati yang mengalir melalui meridiannya menjadi semakin aktif, dan Chu Han merasakan aliran darah di tubuhnya bertambah cepat. Chu Han duduk tak bergerak di posisi aslinya, seperti batu besar. Di bawah kendali Chu Han, energi sejati dari tubuh mata iblis suci dan tubuh caotik mengalir ke seluruh tubuhnya, menyerbu menuju pembuluh darah bela diri ke sembilan. Kekuatan esensi sejati yang melonjak seperti pasukan yang mendekati kota. Rasa sakit dari vena bela diri yang terbuka terus menyebar ke seluruh tubuh Chu Han. Marsial vein ke sembilan, ini adalah marsial vein terakhir, dan juga yang paling penting. Chu Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat butiran keringat muncul di wajahnya. Gemuruh. Pada saat ini, Guntur tiba-tiba bergulung di dunia meditasi Chu Han. Di galaksi yang kabur dan luas, angin bergulung dan awan terjerat, dan kilat bersilangan. Tak lama kemudian, sepasang mata iblis yang besar dan mengejutkan muncul di dunia. Pupil ungu yang menyihir memancarkan aura destruktif yang mengerikan. Sesaat kemudian, sinar ungu yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan melonjak seperti gelombang pasang. Ledakan. Segera setelah itu, marsial vein ke sembilan Chu Han, yang kokoh seperti gunung, tiba-tiba rusak. Esensi sejati yang melonjak itu seperti banjir yang menembus bendungan. Kekuatan yang melonjak mengalir tanpa hambatan melalui semua meridian di tubuh Chu Han, dan aura yang keluar dari tubuhnya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Marsial vein ke sembilan telah dibuka. Chu Han membuka matanya, dan kilau ungu setan melonjak di kedalaman matanya. Setelah lebih dari sebulan, Chu Han tiba-tiba berhasil menembus marsial vein terakhir dan mencapai tingkat ke sembilan dari alam pembukaan saluran. Bahkan jenius paling menonjol di kota kekaisaran tidak akan mampu menandingi kecepatan ini. Hah! Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, senyuman penuh pengertian muncul di wajah Chu Han. Meskipun itu hanya selisih satu vena bela diri, kekuatan esensi sejati hampir sepuluh kali lebih kuat. Jika dia bertemu dengan jenius dari Akademi Bulan Cerah, He Chao, sekali lagi, Chu Han memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu mengalahkannya dalam sepuluh gerakan. Gemerisik. Tiba-tiba, telinga Chu Han bergerak-gerak, dan dia mendengar serangkaian langkah kaki ringan di luar jendela. Mata Chu Han menyipit, dan jejak niat dingin diam-diam dilepaskan. Bang! Suara pintu yang ditendang hingga terbuka terdengar sangat nyaring di malam yang gelap. Pada saat berikutnya, dua pria bertopeng berpakaian hitam dengan cepat bergegas masuk ke kamar, dan pedang mereka yang bersinar menusuk dan menebas tempat tidur di tempat tidur. Tunggu, salah satu pria berpakaian hitam berhenti, dan menunjuk ke tempat tidur yang kosong, dan berkata, dia sudah pergi. Bagaimana? Pria satunya juga bingung. Dia pasti kabur. Kejar. Mengejar. Saat kedua pria berbaju hitam itu berbalik untuk meninggalkan ruangan, suara mengejek yang dingin tiba-tiba terdengar dari atas. He he, apakah kamu mencariku? Apa? Kedua pria itu terkejut, dan tiba-tiba mengangkat kepala, hanya untuk melihat sesosok hantu tergantung di balok ruangan. Sebelum keduanya sempat bereaksi, Chu Han langsung melompat turun, dan dengan kecepatan kilat, dia mengunci leher salah satu pria berbaju hitam. Dia mengerahkan kekuatan di lengannya, dan dengan retak tenggorokannya patah. Pria itu mengeluarkan suara teredam, dan jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Pada saat yang sama, Chu Han dengan santai mengambil pedang dari tangan pria itu. Anda, pria berbaju hitam lainnya terkejut, dan dengan cepat mengangkat pedang panjang di tangannya untuk menebas Chu Han. Namun, kecepatan Chu Han tidak hanya sedikit lebih cepat dari lawannya. Dengan tebasan backhand, bayangan pedang terang menyilaukan mata. Mendesis. Darah berceceran, dan lengan yang memegang pedang panjang itu langsung terlempar. Ah! Ceritan yang sangat melengking bergema di malam yang gelap, membuat bulu kuduk berdiri. Setelah itu, cahaya pedang menyala, dan bersamaan dengan teriakan itu, kepala manusia terbang keluar dari pintu, berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Huff! Bunuh dia! Detik berikutnya, teriakan kasar terdengar dari luar ruangan. Langkah kaki yang berserakan di tangga batu terdengar tergesa-gesa dan berat. Chu Han mengerutkan kening, dan mendengarkan gerakannya, ternyata banyak orang yang datang. Bang! Bang! Segera, pintu dan jendela dibobol, dan tiga pria berbaju hitam masuk. Air terjun besar penghancur gunung. Teriak Chu Han, dan kekuatan esensi sejati yang melonjak dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Aliran udara di seluruh ruangan seketika menjadi sangat kacau, dan lingkaran siklon emas mengembun dan menari-nari di telapak tangannya, seperti esensi suci matahari yang turun, menyilaukan. Pada saat berikutnya, Chu Han mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangan emas yang sangat sombong, sebanding dengan tanah longsor gunung, dicurahkan dengan kekuatan untuk membelah gunung. Bang! Meja, kursi, dan lemari di ruangan itu terbalik dalam sekejap, dan ketiga pria berbaju hitam itu langsung terbang keluar dan jatuh ke tanah satu persatu. Darah muncrat, dan organ dalam yang rusak beterbangan kemana-mana. Namun, bagian luar ruangan dengan cepat ditempati oleh pria berbaju hitam, dan setidaknya ada selusin dari mereka. Selain lima orang yang baru saja dia bunuh, ada hampir 20 pembunuh. Mereka pembunuh, dan mereka sama ganasnya dengan serigala. Ekspresi Chu Han sedikit berubah, dan dia berpikir, begitu banyak orang yang datang. Tanpa waktu ekstra untuk berpikir, Chu Han dengan cepat membuka jendela, meraih pedang panjang seorang pembunuh yang sudah mati, dan melompat keluar ruangan, dan buru-buru menghilang ke dalam kegelapan. Mengejar! Kelompok pembunuh berpakaian hitam tidak ragu sedikitpun saat mereka mengejar Chu Han tanpa ragu-ragu. Saat ini, hari sudah larut malam, dan bahkan lampu di area pusat ibu kota hampir padam. Daerah tempat tinggal Chu Han relatif dekat dengan tepi ibu kota. Jalanan sudah kosong, dan sangat sepi sehingga hanya gonggongan anjing yang samar-samar terdengar di jalanan yang jauh. Langit dipenuhi awan gelap, bulan dan bintang tidak terlihat. Jalanan rintik-rintik, bahkan ada gerimis. Ekspresi Chu Han tegang, dan alisnya penuh keseriusan, tetapi sepasang matanya yang dalam dan dingin tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan atau ketakutan. Selang sebulan, sang, dalang, dibalik layar akhirnya tak mau menunggu lebih lama lagi. Dia seharusnya tahu bahwa orang-orang itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam kegelapan, lebih dari selusin pembunuh berbaju hitam dengan senjata tajam di tangan mereka terus-menerus menutup jarak antara mereka dan Chu Han. Udara semakin dingin, dan butiran air hujan jatuh di wajahnya. Jika aku melangkah lebih jauh, aku akan segera mencapai gerbang timur. Gerbang itu harus ditutup saat ini, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Chu Han berpikir dalam hati. Setelah berpikir sejenak, pandangannya tertuju pada pohon belalang besar di ujung jalan depan. Pohon belalang besar itu tingginya lebih dari 10 meter, dan setebal dua atau tiga orang yang melingkari pohon itu. Cabang dan daunnya subur dan penuh vitalitas. Sambil berpikir, Chu Han bergerak dan melompat ke atas pohon. Ta, ta, ta. Suara langkah kaki yang terburu-buru dan berantakan terdengar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kelompok pembunuh berbaju hitam berhasil menyusul mereka. Melihat ke jalan yang kosong, para pembunuh berbaju hitam melambat. Di mana dia? Kenapa dia pergi? Salah satu pembunuh berbaju hitam berkata. Dia baru saja di sini. Lihat sekeliling, dia tidak mungkin pergi jauh. Jika kita tidak membunuh bocah ini hari ini, kita harus menanggung konsekuensinya. Bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, kita harus menemukannya. Nadanya yang garang penuh dengan kekejaman, dan sepasang mata yang menyeramkan bersinar dengan kilau serigala. Saat kedua pembunuh berbaju hitam itu tiba di dasar pohon pagoda besar, sesosok tubuh yang gesit dan ganas melompat ke bawah. Cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti meteor yang melesat melintasi langit malam. Mendesis. Suara senjata tajam yang membelah daging terdengar jelas dan memekakkan telinga. Tubuh kedua pembunuh berbaju hitam itu bergetar. Pupil mata mereka terkunci rapat dan mulut mereka sedikit menganga. Garis merah tipis samar-samar muncul di leher mereka dan menebal. Itu dia. Para pembunuh terkejut dan marah pada saat bersamaan. Mereka tidak pernah mengira bocah kekanak-kanakan ini akan membunuh tujuh teman mereka. Bunuh. Niat membunuh yang kuat muncul dari selusin pembunuh keji. Mereka semua seperti anjing gila yang kelaparan yang menerjang makanan. Menghadapi sekelompok orang yang berlumuran darah dan kejam ini, wajah Cuhen diam-diam tertutup es. Sambil berpikir, dia melepaskan kekuatan garis keturunan dari tubuh caotik, dan bola cahaya hitam dengan cepat menaiki pedang di tangannya. 29. Bunuh. Malam yang gelap, langit yang mematikan. Selusin pembunuh berpakaian hitam yang kejam itu seperti sekawanan anjing gila yang sangat lapar menerkam makanan. Mereka semua meledak dengan niat membunuh yang kuat saat mereka menyerang Cuhen. Mata Cuhen yang dalam juga berkedip dengan cahaya ganas. Kekuatan garis keturunan tubuh caotik dilepaskan, dan pedang di tangan Cuhen segera mulai memuntahkan api hitam yang aneh. Matilah, Bajingan. Salah satu pembunuh menyerang Cuhen terlebih dahulu dan mengayunkan pedangnya yang bersinar ke kepala Cuhen. Cahaya dingin melintas di sudut mata Cuhen. Dia menggunakan tangga naga jelajah di perutara dan menghindar ke samping. Saat dia menghindari serangan itu, dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju kepala si pembunuh. Hah. Saat dia bergerak, beberapa siklon hitam berkumpul di atas kepalan tangan Cuhen dengan momentum yang berputar cepat. Gelombang udara yang kuat menimbulkan gelombang dinginnya kematian yang berbahaya. Tinju tujuh pembantaian. Ledakan. Dengan suara teredam seperti benda berat bertabrakan, pembunuh yang dipukul di kepala oleh Cuhen segera dikirim terbang mundur tanpa daya. Kurang dari dua meter jauhnya, kekuatan tersembunyi dari tinju tujuh pembantaian meledak di tubuh si pembunuh. Bang. Bersamaan dengan ledakan dahsyat, kepala pria tersebut meledak seperti semangka. Cairan merah putih menyembur sembarangan dan terciprat kemana-mana. Ekspresi para pembunuh berubah drastis. Mereka semua merasakan hawa dingin yang mendalam dari lubuk hati mereka. Tidak ada yang mengira bocah nakal di depan mereka akan begitu kejam. Telapak tangan yang menghancurkan gunung. Tanpa menunggu orang banyak bereaksi, Cuhen dengan cepat bergegas ke depan pembunuh lainnya. Energi telapak tangannya, yang memiliki kekuatan menembus 10.000 kilogram, melesat ke arah pihak lain. Huff, jangan terlalu senang. Kamu bahkan tidak bisa menembus pertahananku dengan kekuatanmu. Pembunuhnya berada di tahap ke-9 dari dunia channel opening. Sepengetahuannya, Cuhen hanya membuka delapan meridian bela diri. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, mustahil baginya untuk melukainya dengan satu serangan telapak tangan. Namun, senyuman mengejek muncul di wajah Cuhen. Cahaya ungu samar melintas di mata Cuhen. Ketika energi telapak tangannya mendarat di tubuh lawannya, kekuatan telapak tangan penghancur gunung air terjun besar tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Bang! Bersamaan dengan getaran keras, dada pembunuh tingkat 9 tahap pembukaan saluran dengan paksa dirobohkan, dan suara, kaca, yang tajam menembus gendang telinga semua orang. Tulang dadanya hancur total, dan organ dalamnya muncrat dari mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua pembunuh menjadi pucat karena ketakutan. Orang ini sebenarnya sangat kuat. Huff, sekelompok orang tak berguna yang tidak berguna. Cuhen mencibir saat niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, Cuhen menyerang kerumunan pembunuh dengan kekuatan yang tak terhentikan, tanpa ampun membantai mereka. Sebagian besar pembunuh ini berada pada tahap ke-7 atau ke-8 dari dunia pembuka saluran. Hanya satu atau dua dari mereka yang berada di tahap ke-9 dari alam pembukaan saluran. Dengan barisan seperti itu, membunuh seseorang yang baru membuka 8 meridian bela diri semudah membalikkan tangan. Dapat dikatakan bahwa menurut perkiraan mereka sebelumnya, terlalu sia-sia bagi banyak orang untuk berurusan dengan satu Cuhen. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Cuhen secara kebetulan membuka meridian bela diri ke-9-nya malam itu juga. Selain itu, kekuatan dua batas garis keturunan menyebabkan setiap gerakan Cuhen berakibat fatal. Yang terpenting, kekejaman Cuhen menyebabkan para pembunuh berbaju hitam merasakan hawa dingin di hati mereka. Begitu hati mereka berada dalam kekacauan, mereka tidak dapat menghentikan jejak kematian. Bunuh. Darah berceceran di mana-mana, dan tangisan kesakitan terdengar. Cahaya pedang dan bayangan pedang sangat mempesona. Anggota badan yang patah terus-menerus dibuang, dan organ dalam yang rusak berserakan di mana-mana. Meskipun ini adalah pertama kalinya Cuhen membunuh seseorang malam ini, Cuhen tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang ingin mencelakakan hidupnya. Membunuh adalah membunuh. Jika dia tidak membunuh mereka, dialah yang akan kehilangan nyawanya. Tekanan dan amarah yang menumpuk di hatinya selama sebulan akhirnya terlepas. Ditolak oleh lebih dari 20 rumah bela diri tingkat tinggi, diejek oleh banyak orang, dan penuh penghinaan berubah menjadi niat membunuh yang melonjak. Satu demi satu, para pembunuh berbaju hitam jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, hanya tersisa tiga atau empat. Suara mendesing. Tiba-tiba, kekuatan pemecah angin yang cepat datang dari belakang. Mata Cuhen menjadi dingin saat dia berbalik dan melemparkan pedang tajam di tangannya. Huff, keterampilan yang tidak penting. Suara kasar dan dalam terdengar. Bayangan hitam kekar mengangkat tangannya dan menghempaskan pedang tajam itu. Dia kemudian melompat ke depan Cuhen dan menyerang dengan telapak tangannya. Cuhen mengambil keputusan. Dia tidak menghindar sama sekali dan menghadapi serangan telapak tangan lawan secara langsung. Bang! Bola Yuan sejati meledak di udara. Gelombang emas ilusi menyebar seperti riak air. Daun-daun mati, kerikil, dan debu berserakan di tanah. Cuhen tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa, seolah-olah dia ditabrak gunung. Dia mundur beberapa langkah. Rasa asin menyerbu tenggorokannya dan dia mengeluarkan setegup darah. Pemimpin. Ketika keempat pembunuh berbaju hitam melihat pendatang baru, mata mereka berbinar seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Mereka menghela nafas lega. Pendatang baru itu adalah seorang pria parubaya yang tinggi. Wajahnya garang dan ada beberapa bekas luka di wajahnya. Aura seniman bela diri tingkat pembukaan Yuan tingkat 1 terpancar dari tubuhnya. Pria itu mengerutkan kening ketika dia melihat mayat para pembunuh berpakaian hitam yang tergeletak di tanah. Matanya hendak menyemburkan api. Bajingan kecil, kamu benar-benar pantas mati. Hah, Chou Hen dengan santai menyeka darah dari sudut mulutnya dan dengan dingin memandang ke pihak lain. Siapa kalian? Mengapa anda membuat hidup saya sulit? Tanyakan pada Raja Neraka. Wajah pria parubaya itu seram. Untuk membunuh bajingan kecil ini, banyak saudara laki-lakinya yang mati. Itu di luar mimpi terliarnya. Tentu saja, setelah pertempuran besar, Chou Hen seperti lampu di dalam sumur. Pihak lain seperti ikan di talenan. Mati, bajingan. Hehe. Namun, Chou Hen tersenyum. Sudut mulutnya yang agung menyebabkan para pembunuh merasakan hawa dingin di punggung mereka. Sebelum ini, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Huff, jangan main-main di hadapanku. Aku tidak pernah tertipu. Ria parubaya dengan wajah galak tidak berniat memberi Chou Hen waktu untuk berbicara. Dia bergegas menuju Chou Hen dengan aura pembunuh yang berbahaya, memberinya pukulan fatal. Pada saat ini, Chou Hen tiba-tiba menutup matanya. Pria parubaya itu mengungkapkan senyuman sinis. Dari sudut pandangnya, Chou Hen jelas sudah menyerah untuk melawan dan dengan tenang menunggu kematian. Saat serangan pria parubaya itu hendak mendarat di tubuh Chou Hen, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Chou Hen tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya yang awalnya hitam pekat dan bening anehnya berubah menjadi ungu kabur. Dan di dalam pupil ungunya, ada titik hitam yang aneh. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan pencegah yang mengejutkan muncul dari mata Chou Hen. Aura dingin yang menusuk membuat orang-orang di sekitarnya gemetar. Terutama pria parubaya yang menerima tatapan setan Chou Hen. Aura kematian yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Murid iblis bintang satu, sinar keheningan. Titik hitam di dalam pupil ungu berputar dengan cepat. Murid Chou Hen sedikit menyusut. Tiba-tiba, dua sinar cahaya ungu ilusi muncul dari matanya. Sinar cahaya ungu ilusi itu seperti cahaya yang mengalir selama ribuan tahun. Bagaikan anak panah yang anggun, mereka merobek udara dan langsung mengenai pria parubaya di depannya. Hai. Darah merah cerah berceceran. Di bawah tatapan kaget dari para pembunuh berbaju hitam lainnya di sampingnya. Dada pria parubaya itu langsung tertusuk. Dua lubang berdarah seukuran kepalan tangan bayi muncul di depan mata semua orang. Anda. Tubuh pria parubaya yang seperti harimau bergetar. Kedua matanya terbuka lebar, dan hampir terbelah. Melihat Chou Hen, tatapannya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan yang tak ada habisnya. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Tawa dingin dan mengejek keluar dari mulut Chou Hen. Pupil mata pria parubaya itu mengecil. Cahaya pedang menyala dan kepalanya yang bulat terbang. Darah muncrat seperti air mancur dan melonjak setinggi 2 hingga 3 meter. Bang. Tubuh tanpa kepala pria parubaya itu jatuh ke tanah. Hati para pembunuh berbaju hitam di sampingnya bergetar hebat. Melarikan diri. Mereka tidak punya pikiran lain selain melarikan diri. Namun, bagaimana Chou Hen bisa melepaskan ikan yang lolos dari jaring. Tiga suara daging yang ditusuk berturut-turut bergema di malam hari. Pembunuh terakhir berbaju hitam sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menangis untuk ayah dan ibunya dan berlutut di depan Chou Hen. Tuan, lepaskan aku. Tuan, lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Mereka semua sudah mati. Dalam sekejap mata, mereka semua mati di hadapannya. Pertahanan psikologis pembunuh terakhir benar-benar runtuh. Dia memandang Chou Hen dengan ngeri seperti seekor burung yang terkejut hanya dengan dentingan busur. Chou Hen memegang pedang panjangnya secara diagonal. Darah terus mengalir ke bilahnya. Dia menatap pembunuh terakhir dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Katakan padaku dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Tubuh dan pikiran si pembunuh bergetar. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya dipenuhi rasa takut yang lebih besar lagi. Jika kamu ingin hidup, jawablah pertanyaanku. Kata Chou Hen dingin. Heh, heh, heh. Pembunuh itu tiba-tiba tertawa sedih. Tidak mungkin. Jika aku mengkhianatinya, aku akan. Aku akan mati dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saya tidak bisa melarikan diri. Aku tidak bisa melarikan diri. Begitu dia selesai berbicara, si pembunuh mengeluarkan belati dan menusukkannya ke jantungnya sendiri. Darah hangat mengalir dengan gembira. Pembunuh terakhir tewas di tempat. Melihat pemandangan di depannya, alis Chou Hen terkatuk rapat. Wajah tampannya dipenuhi keseriusan. Siapa? Dalang, dibalik layar. Pembunuh ini memilih mati daripada mengungkap identitas orang tersebut. Seberapa menakutkankah orang itu? Kenapa dia begitu takut? Sepertinya dia tanpa sadar telah memprovokasi karakter yang kejam. Chou Hen semakin mengernyit. Meski begitu, dia tidak punya rasa takut. Tidak peduli siapa pihak lainnya. Hutangnya harus dilunasi. Apalagi harus dilunasi dua kali lipat. 30. Itu adalah hari yang dingin dan malam yang kejam. Di jalan yang gelap dan sepi, tatapan Chou Hen serius saat dia menatap tanah yang dipenuhi mayat. Mayat yang hancur dan darah mengalir ke seluruh tanah. Pemandangan seperti itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Ini adalah pertama kalinya Chou Hen membunuh orang, dan dia membunuh lebih dari 20 orang. Konsumsi truyuan yang berlebihan membuat wajah Chou Hen terlihat sangat pucat. Dia harus mengakui bahwa kali ini sangat berbahaya. Untungnya, tubuh suci murid iblis telah menembus kerana satu bintang. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Chou Hen menghela nafas lega. Cahaya umu iblis dipupil matanya sedikit menghilang, kembali ke warna hitam pekatnya yang normal. Omong-omong, dia sangat beruntung. Selama bulan ini, Chou Hen berlatih tanpa henti setiap malam. Beberapa hari yang lalu, dia merasakan kekuatan garis keturunan dari tubuh suci murid iblis menjadi semakin gelisah. Ketika dia membuka Marsial Meridian ke-9 malam ini, murid iblis juga telah menyelesaikan evolusinya. Dia telah diberi teknik mata baru, kekuatan nirwana. Seperti yang dikatakan Li Wu Sang, kekuatan nirwana menyapu matanya dan sangat mematikan. Ini adalah pertama kalinya Chou Hen menggunakannya, dan dia langsung membunuh Hu Siu, yang berada di tahap pertama alam pembukaan Natal. Chou Hen sangat puas dengan kekuatan yang begitu mengejutkan. Aku sangat menantikan teknik mata seperti apa yang akan diberikan oleh tubuh suci murid iblis kepadaku di masa depan. Mata Chou Hen menyala-nyala karena gairah. Tentu saja, ini bukan tempat di mana dia bisa tinggal lama. Setelah mengambil beberapa nafas, Chou Hen tiba-tiba berjalan menuju mayat pria realem pembukaan Yuan Kekar yang bergegas kemudian. Dada pria itu telah tertusuk kekuatan nirwana dan kepalanya telah dipenggal. Dia sudah mati. Chou Hen berjongkok di samping mayat itu dan mencoba mencari sesuatu di tubuh mayat itu. Kemudian, dia menemukan sebuah token. Token itu berukuran sekitar setengah telapak tangan dan berbentuk persegi. Ada pola indah di sekelilingnya, dan di tengahnya ada simbol matahari yang terik. Simbol matahari yang terik tampak anggun dan liar, seperti roda emas dengan gigi tajam. Chou Hen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Tidak peduli siapa kamu, aku pasti akan menemukanmu. Dengan itu, Chou Hen menyingkirkan medali emasnya. Cahaya tegas muncul di matanya, dan dia berbalik tanpa melihat ke belakang. Hiru pikuk pagi hari mengantarkan hari baru di ibu kota. Di jalanan yang ramai, orang-orang datang dan pergi dalam arus yang tiada henti. Beri jalan, beri jalan. Pasukan bersenjata lengkap dengan cepat menuju ke satu arah, dan kerumunan di jalan berpisah untuk memberi jalan bagi mereka. Mereka berdua kagum dan bingung. Apa yang telah terjadi? Jadi pagi-pagi sekali. Kamu masih belum tahu, ada pembunuhan di timur kota tadi malam. Ini hanya kasus pembunuhan. Orang meninggal setiap hari. Lebih dari 20 orang tewas sekali ini. Anda tidak melihat kejadiannya. Sungguh tragis hingga orang hampir kencing di celana. Omong-omong, pelakunya benar-benar kejam. Di warung Midan Pangsit di pinggir jalan, Cuhan minum teh hangat dan mendengarkan dengan tenang diskusi orang banyak di sekitarnya. Bos, semangkup mi yang cun. Bersamaan dengan suara nyaring, seorang pria parubaya berusia 30-an duduk di hadapan Cuhan. Boleh? Mohon tunggu sebentar pak, jawab pemilik warung dengan antusias. Menghadapi pria parubaya yang duduk di depannya, Cuhan tidak menunjukkan emosi apapun. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan terus meminum tehnya dengan tenang. Kamu akan bersekolah di sekolah mana hari ini? Pria parubaya itu tiba-tiba bertanya. Cuhan sedikit terkejut. Menaikan pandangannya, dia melihat bahwa itu adalah seorang pria parubaya yang memiliki senyum hangat di wajahnya, memberikan perasaan jujur. Apakah kita saling mengenal? Cuhan bertanya. He he, kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Anda berpartisipasi dalam 18 penilaian dan ditolak oleh 27 sekolah bela diri tingkat tinggi. Ketekunan Anda benar-benar membuat saya berkeringat. Namaku Song Chengli. Senang bertemu denganmu, he he. Jika kalimat ini keluar dari mulut orang lain, kemungkinan besar akan bersifat sarkastik. Namun, pihak lain tidak memiliki sarkasme di wajahnya. Apa yang kamu coba katakan? Nada suara Cuhan masih acuh tak acuh. Alis tebal Song Chengli sedikit bergerak. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Bocah 16 tahun ini sebenarnya sangat tenang. Song Chengli tersenyum dan menjawab, saya ingin mengatakan bahwa Anda kehabisan waktu. Tidak peduli sekolah bela diri tingkat tinggi mana yang Anda ikuti, hasilnya akan sama. Apa hubungannya itu denganmu? Cuhan tidak tahu apa yang direncanakan orang di depannya. Dalam keadaan seperti itu, dia harus sangat waspada. Baiklah, saya akan langsung ke intinya. Saya datang menemui Anda hari ini karena saya ingin Anda pergi ke sekolah bela diri tingkat tinggi. Sekolah bela diri yang mana? Bintang surgawi. Song Chengli mengucapkan dua kata ini dengan jelas dan berat. Prefektur Tensei. Begitu kata-kata ini keluar, tidak peduli betapa tenangnya Cu Hen, dia tidak bisa menahan perasaan riak di hatinya. Omong-omong, Prefektur Tensei bisa dikatakan, terkenal. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh dinasti bintang suci yang tidak mengetahui akademi ini, karena ini adalah sekolah bela diri tingkat tinggi terburuk di ibu kota. Sudut mata Cu Hen bergerak-gerak tak terkendali, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Tuan, Mi Yang Chun Anda. Terima kasih. Song Chengli memandang semangkuk besar Mi di depannya dengan gembira. Dia mengambil sepasang sumpit dari tabung bambu dan mulai makan dengan gigitan besar. Cu Hen tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengeluarkan beberapa keping perak dan menaruhnya di atas meja, lalu berdiri untuk pergi. Aku sedang terburu-buru, aku pergi dulu. Sudah ku bilang padamu bahwa kamu kehabisan waktu. Tidak ada sekolah bela diri tingkat tinggi di ibu kota yang akan menerimamu. Kamu tahu betul hal ini, kata Song Chengli sambil makan. Meski begitu, aku tidak akan pergi ke Prefektur Tensei, kata Cu Hen tegas. Menurutmu Prefektur Tensei buruk. He he, biarku beritahu, kamu bahkan belum lahir saat Prefektur Tensei berada di puncaknya. Terus, Cu Hen tahu satu atau dua hal tentang Prefektur Tensei. Awalnya, ada enam sekolah bela diri tingkat tinggi yang terkenal di ibu kota. Mereka adalah Huang Wu, Bulan Cerah, Mamot, Angin Kekaisaran, Lingki, dan Bintang Surgawi. Saat itu, Heavenly Star menduduki peringkat pertama, yang terbaik dari enam akademi. Satu-satunya yang bisa dibandingkan adalah Huang Wu. Namun kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Prefektur Tensei menolak dan ditindas bersama oleh lima akademi lainnya. Akibatnya, Bintang Surgawi menjadi semakin buruk. Enam akademi mengecualikannya, dan itu menjadi lebih buruk dan lebih buruk daripada sekolah bela diri biasa. Sekarang, Heavenly Star telah menjadi sekolah bela diri peringkat tinggi terburuk di ibu kota. Bahkan jika itu adalah murid baru dengan bakat biasa-biasa saja atau murid baru yang paling biasa, mereka lebih memilih menunggu sampai tahun depan daripada pergi ke rumah bela diri Bintang Surgawi. Tidak peduli apa, Chu Han masih muda dan penuh semangat. Mengapa dia pergi ke sekolah bela diri yang berada di bawah? Oleh karena itu, Chu Han sama sekali tidak perlu mempertimbangkan saran Song Chengli. Prefektur Tensei tidak seperti yang kamu pikirkan. Song Chengli menghabiskan mie di mangkuknya. Nada suaranya dan tatapannya yang mantap menunjukkan rasa keseriusan. Tetapi tidak banyak orang yang mau pergi ke Heavenly Star, jawab Chu Han. Tidak ada yang mau pergi, bukan karena Bintang Surgawi buruk, tapi karena standar penilaian Prefektur Tensei tidak pernah berubah. Apa yang terjadi di masa lalu adalah apa yang terjadi sekarang. Memang benar, Prefektur Tensei tidak dapat merekrut siswa berprestasi sekarang, tetapi kami tidak pernah menyerah pada Bintang Surgawi. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Setelah mengatakan ini, Song Chengli mengeluarkan surat dari sakunya dan memindahkannya ke meja di depan Chu Han. Lalu, dia membayar mi yang cun dan berbalik untuk pergi. Dia melihat punggung Song Chengli menghilang ke tengah kerumunan, lalu melihat surat di atas meja. Chu Han ragu-ragu sejenak, tapi masih mengambil surat itu. Itu adalah surat rekomendasi, dan isi umumnya adalah merekomendasikan Chu Han untuk menjadi siswa di Prefektur Tensei. Chu Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Dia hampir ditolak oleh semua perguruan tinggi maju di ibu kota kekaisaran, tetapi perguruan tinggi terburuk, Prefektur Tensei, datang mencarinya. Ngomong-ngomong, ini sungguh lucu. Bagaimana dia harus memilih? Chu Han sepertinya telah mencapai persimpangan jalan. Dia tahu bahwa sekeras apapun dia berusaha, perguruan tinggi lainnya tidak akan menginginkannya. Pada akhirnya, hanya ada dua pilihan tersisa. Salah satunya adalah kembali ke kota hujan terbakar, dan yang lainnya adalah memasuki Prefektur Tensei. Kembali jelas mustahil. Apalagi, Dalang, dibalik layar sudah mulai mengambil tindakan. Apa yang terjadi tadi malam mungkin akan terjadi lagi padanya dalam beberapa hari ke depan. Chu Han tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan seberuntung tadi malam. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya adalah dengan mencari perlindungan dari rumah bela diri tingkat lanjut. Kalau begitu, Prefektur Tensei adalah satu-satunya pilihannya. Fiuh! Chu Han menghela nafas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak peduli apapun, melewati krisis saat ini adalah hal yang paling penting sekarang. Mengenai apa yang harus dipilih di masa depan, saya hanya dapat mengambil langkah demi langkah. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!